Bapak-Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kami, Alaska, para tamu dan para mahasiswa yang sudah mau liburan. Jangan lupa di masa-masa liburan kami tetap akan menghadirkan event-event yang menarik. Jangan lupa kita ada event besar tanggal 22 Juli, itu hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 5 sore Bapak-Ibu. Nah narasumber yang akan tampil di hari Sabtu tanggal 22 Juli itu campur ya Bapak-Ibu. Jadi ada dari Alaska, Alaska itu alumni Asia Paskasarjana dan juga mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif. Dan jangan lupa Alaska yang masih di luar sana serta calon-calon Alaska next juga akan mendapatkan kesempatan yang sama. Malam ini seperti biasa kami ada acara open lecture, kebetulan dua pembicara hebat bersama kami di malam hari ini. Dan ini adalah open lecture serangkaian yang terakhir di proses perkuliahan kita di S2. Tetapi kami menghadirkan para tamu, calon mahasiswa baru dan teman-teman, partner-partner dari kami yang ingin mengikuti open lecture di malam hari ini. Kami juga ingin menyampaikan bahwa proses pendaftaran S2 kami masih buka untuk kuliah di bulan September. Jadi setiap tahun S2 itu pendaftaran dua kali Bapak-Ibu, mulai kuliahnya di bulan Maret dan bulan September. Jadi kita berbeda dengan S1, kalau S1 setahun mungkin cuma satu kali. Kalau di S2 kita setahun dua kali dan kami punya konsentrasi pendidikan, publik, bisnis, pariwisata dan hotel. Nah khusus untuk kelas eksekutif, biasanya kuliah di hari Selasa dan hari Kamis, kami punya dua konsentrasi, satu bisnis, satu lagi pendidikan yang kami kerjasama dengan mentari grup Bapak-Ibu. Nanti mentari grup akan lewat sebentar untuk berkenalan dengan Bapak-Ibu. Dan berkat mentari juga kami memiliki kerjasama dengan Cambridge University. Jadi dua mata kuliah khusus, pilihan kami itu kami ada kerjasama dengan Cambridge University. Sebelum acara Open Lecture ini kita mulai, supaya dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar, kita akan buka dulu dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan keyakian yang kita masing-masing dimulai. Tidak berlama-lama meskipun Pak Madeh sedang OTW. Sudah, Pak Madeh sudah hadir. Oke, selamat malam Pak Madeh. Selamat malam. Oke, selamat malam. Akhirnya sampai juga. Bapak, kita mulai saja ya jam 19. Selebih 2. Acara selanjutnya kami serahkan ke Pak Madeh dan Pak Tanadi. Silahkan. Saya menyapa dulu kawan-kawan, yang pertama salam hormat buat Pak Haji Abdul Ghani. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Pak Haji. Pak Haji baru datang. Baru landing banget. Silahkan Pak Abdul Ghani. Terima kasih. Jadi beliau baru sehari kembali dari Tanah Suci. Selamat ya Pak. Ini juga ada Pak Madeh Kertayasa. Ada Pak, wah macem-macem nih semua ada di sini. Sudah seneng banget ini. Sudah kangen. Oh, pinsen rambutnya. Jadi kayak anak kecil. Kita seneng banget nih. Terima kasih teman-teman semua. Sudah hadir. Hari ini temu kangen. Dua jam. Kita bicara tentang bagaimana menjadi orang yang lebih berkarisma. Nanti kita ngobrol dulu Pak Madi sama saya. Kita sharing-sharing. Ini materi yang sudah puno banget sebenarnya. Cuma kita revise aja. Dan kita tambahin beberapa konten baru. Sehingga diharapkan sudut pandangnya akan lebih tajam. Lebih bermanfaat. Kita bicara tentang how leaders become more charismatic. Bagaimana pemimpin menjadi lebih berkarisma. Jadi teman-teman kita mulai ya. Buat teman-teman di bawah. Di bawah yang sekarang sudah 134 peserta. Oke Pak, santai aja ya teman-teman ya. Jadi saya dengan Pak Madi akan saling ngobrol. Saling ngasih pendapat. Nanti kita kasih waktu beberapa kali untuk tanya-jawab. Silahkan Pak Madi kita mulai. Oke terima kasih Pak Nadi. Materi sudah kita bagikan ya. Materi sudah kita bagikan di grupnya S2 semua ya. Oke silahkan Pak Madi. Oke selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bu Tere ya. Tadi sudah membuka. Oke Bapak Ibu. Jadi gini. Yang menarik adalah. Dulu mungkin kita lihat seseorang. Kalau bicara gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pasti ngalami ya. Atau atasannya gitu. Kalau bicara itu kita rasanya pingin dengar gitu ya. Jadi tertarik atau tergugah untuk memperhatikan apa yang dia bicarakan. Apa yang keluar dari mulutnya gitu ya. Sepertinya sangat menginspirasi. Jadi kita itu rasanya apa yang dia katakan rasanya ingin kita jalankan gitu. Itu kira-kira ya. Nah ternyata ya kita menyadari itu adalah akhirnya dia berkarisma. Nah saya yakin Bapak Ibu juga pernah merasakan itu ya. Artinya bicara sama seseorang yang seperti itu. Dan ternyata ya karisma itu bagaimana seseorang bisa menyampaikan pesannya. Pesannya itu jelas, visioner, dan inspiratif. Sehingga yang dengar itu termotivasi. Nah yang menarik lagi adalah bahwa awalnya karisma itu sering dianggap bawaan lahir. Jadi seperti yang kita kenal ya gitu ya. Bung Karno misalnya ya. Kita merasa ya memang lahirnya gitu. Nah tetapi ternyata jika orang-orang yang berkarisma tadi ya para pemimpin-pemimpin dunia itu ya ternyata ada beberapa hal poin-poin yang memiliki kesamaan dari cara mereka menyampaikan pesannya. Nah ini sebetulnya diriset oleh John Antonakis ya. Bahwa orang-orang yang berkarisma, pemimpin-pemimpin dunia itu kemudian dikaji dari cara-cara mereka berbicara, kalimat-kalimat yang disampaikan, ternyata ada kesamaan-kesamaan ya. Dan disitulah disimpulkan bahwa karisma itu sebetulnya bukan bawaan lahir, tetapi bisa kita belajari. Nah ternyata setelah ditemukan poin-poinnya itu, hal-hal yang mampu membuat... Pak Made, saya introduksi sebentar. Mundur satu lagi. Jadi baru, saya sudah dua kali kemarin nonton lagi ya. Buat teman-teman yang suka riset dan melihat, Mahdi Kertayasa, Pak Afgan, dan lain-lain, boleh masuk YouTube ya. Lalu ketik dengan nama John Antonakis. Anda akan punya videonya si John Antonakis di dalam acaranya TED, dia berbicara 18 menit. Kontennya ya kurang lebih dengan apa yang disampaikan dengan Pak Made Muku. Dan saya tentu lebih baik Pak Made Muku daripada si John gitu ya. Jadi boleh dilihat. Tapi saya sudah nonton lagi dan menurut saya ngomongi bagusan Pak Made. Jadi setelah ditemukan poin-poin itu, dia coba training-kan ke orang-orang. Ternyata hasilnya bahwa eksekutif yang mendapat pelatihan tentang teknik-teknik yang dia temukan ini, itu ternyata kemampuan dia dalam memimpin itu meningkat 60%. Tentu ada kriteria, ada ukuran-ukurannya gitu kira-kira ya. Nah yang menarik itu ada cerita cukup lucu ya. Jalan satu peserta itu dulu ya saat dia SMA, tertarik sama seseorang gitu ya. Sama cewek, cewek itu nggak mau gitu. Tetapi setelah dia lama nggak ketemu, si cowok ini menjadi seorang pimpinan, kemudian mendapatkan teknik-teknik ini, dan ketemu lagi sama cewek itu. Dan cewek itu bilang, kamu tuh berubah banyak. Seandainya dulu kamu seperti ini, aku mau loh sama kamu. Itu kira-kira ya. Jadi artinya memang poin-poin ini sangat, teknik ini saya sendiri memang membuktikannya. Memang sangat efektif. Jadi menurut saya ini sebuah materi, sebuah teknik yang sangat bisa diterapkan, dan mudah, dan dampaknya itu langsung. Jadi kita sendiri merasakan. Oke, saya kasih contoh ya. Nah karena dengan teknik ini, itu membuat, sederhananya itu adalah membuat hubungan emosi kita dengan lawan bicara kita, ya ini akan sangat pantas sekali, pas sekali jika diterapkan oleh kita sebagai leader kepada anak buah ya. Jadi hubungan emosional kita itu beda gitu ya. Jadi akan membuat, apa namanya, kita itu dianggap oleh anak buah kita itu handal gitu. Layak dipercaya. Jadi lebih berkuasa gitu. Sehingga pantas untuk dihargai. Itu kira-kira ya. Jadi saya kira sangat gampang, bukan gampang ya, sangat bisa untuk diterapkan, tentu harus dibiasakan. Itu kira-kira. Nah, saya kasih contoh misalnya. Misalnya siapa yang mau berpartisipasi ya. Misal ini ya. Nah, staf Anda, bagian HRJ misalnya, datang kepada Anda dan bilangnya begini, Pak, tahun ini kita maunya sih selenggarakan training itu buat staf hanya sekali saja. Kan bisa efisiensi, Pak. Toh juga staf kita sudah pada pengalaman semua. Misalnya dia ngomong gitu ya. Bongo, apa kira-kira bagaimana cara Anda menjawab? Anda boleh setuju, artinya Anda boleh menerima usulannya, Anda boleh tidak menerima. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara bicara Anda. Nah, itu nanti kita lihat. Apakah mengandung unsur karisma atau tidak. Menggo, siapa yang mau berpartisipasi? Seandainya. Staf Anda, bawahan Anda, bagian HRJ ngomongnya begini. Menggo, silakan. Menggo, Pak Made. Saya seorang pembicara, trainer ditodong langsung juga ini agak ini ya. Iya, Pak. Saya coba dulu, Pak. Ya, oke. Biasanya kalau sekarang ada tim yang kemudian mengatakan seperti ini, saya cuma menjawabnya begini, Pak. Saya menjawabnya dengan sebuah, dengan sebuah apa, sebuah quotation gitu. Saya mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Dan pembelajaran itu sudah boleh berhenti. Jadi, kapanpun kita ketemu dengan orang, itu adalah guru kita. Dimanapun kita berada, itu adalah sekolah. Kapanpun waktu yang kita lewati, itu adalah waktu untuk belajar. Jadi, enggak ada alasan untuk tidak belajar lagi, tidak ada hal yang baru. Jadi, kita harus tetap training staff kita. Itu sih, Pak. Kurang lebih. Oke, boleh. Kita merasa apa yang disampaikan Pak Made itu enak. Enak. Itu sebetulnya mengandung unsur karisma sudah. Yang pertama, bagi saya hidup ini pembelajaran. Pembelajaran itu mestinya tidak ada islah berhenti. Itu sebetulnya Pak Made memakai analogi. Itu kira-kira ya. Jadi, salah satu teknik sering-seringlah kita memakai analogi. Kemudian yang kedua, tanpa sadar mungkin karena biasanya Pak Made, itu sebetulnya ada daftar tiga bagian. Ini tanpa sadar Pak Made tadi itu. Satu, Pak Made bilang tadi ya, saya mencatat ada tiga. Pertama tadi, analogi. Ada pembelajaran. Untuk itu kita harus, kemudian lagi sekali Bapak bilang, kita mestinya seperti apa? Dan bagi saya, kita harus menyelenggarakan training ini lagi. Jadi, ada tiga poin di sana yang membuat kita merasa, ya ingin mendengarkannya. Jadi, kita terasa bahwa terdorong untuk setuju dengan Pak Made. Jadi, anak buah itu kan merasa, oke, benar ini. Jadi, menurut saya, apa yang dikatakan Pak Made akan saya jalankan. Itu jadinya. Daya pengaruh kita akan jauh lebih besar. Kalau kita memakai teknik-tekniknya. Contoh ya, kalau kita jawab seperti ini misalnya, ya jangan masalah efisienlah. Bagi kita kan penting juga. Coba kamu hitung lagi. Terserah sih. Kan beda gitu. Beda. Jadi, misalnya, kalau saya misalnya bisa bilang begini, oke, training itu bukan masalah seberapa efisien. Training itu bukan masalah berapa kali kita lakukan. Tapi training adalah bagaimana kita membuat tim kita mampu menjalankan apa yang kita harapkan dari skill mereka. Itu yang terpenting. Nah, itu misalnya ya. Itu jelas sekali, daftar tiga bagiannya ada, kontrasnya ada. Training itu bukan masalah seberapa efisien. Training itu bukan masalah berapa kali kita jalankan. Tapi, nah itu kontrasnya. Tapi, training adalah bagaimana kita membentuk keterampilan mereka yang kita harapkan harus tercapai. Itu misalnya. Jadi, berbeda sekali. Nah, jadi Bapak-Ibu tidak usah khawatir. Dan ternyata, teknik-tekniknya akan kita bahas sekarang. Nah, sebelum itu mudah-mudahan, ini contoh ya. Bapak-Ibu kalau lihat video ini, akan merasakan bagaimana karismanya Obama ini keluar. Mudah-mudahan mau jalannya. Mudah-mudahan mau jalannya. Kadang-kadang tidak biasanya. Nah, nanti kita sama-sama melihat kira-kira apa namanya, teknik-teknik apa yang ada pada pidatonya Obama ini. Mudah-mudahan mau, Pak, sekarang. Now, our friends down in Tampa at the Republican Convention were more than happy to talk about everything they think is wrong with America. But they didn't have much to say about how they'd make it right. They want your vote, but they don't want you to know their plan. And that's because all they have to offer is the same prescriptions they've had for the last 30 years. Have a surplus? Try a tax cut. Deficit too high? Try another. Feel a cold coming on? Take two tax cuts, roll back some regulations, and call us in the morning. Jadi kita merasa begitu hebatnya dia. Jadi dalam singkatnya sangat berkarisma. Nah, ternyata inilah teknik-tekniknya. Inilah teknik-tekniknya yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama itu adalah tentang analogi. Metapor atau analogi. Kemudian tentang memakai cerita, kemudian kontras, kemudian di sana ada pertanyaan retoris, kemudian daftar tiga bagian, ekspresi keyakinan moral, refleksi sentimen kelompok, menetapkan target yang tinggi, keperjayaan diri yang kuat, kemudian ada isyarat non-verbal. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama coba metapor dan analogi. Mengapa analogi ini membuat orang terasa lebih handal atau lebih cerdas didengar? Karena analogi adalah bagaimana kita mengambil sebuah perumpamaan umum. Sehingga orang itu bisa cepat mengerti tentang pesannya. Ini salah satu contoh menarik, apa yang disampaikan oleh Martin Luther King saat memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. Dia bilang gini, ternyata di undang-undangnya Amerika itu sebetulnya sama saja hak kulit putih dan kulit hitam. Tetapi dalam pelaksanaannya jauh sekali dari undang-undang itu. Sehingga dalam pidaturnya dia bilang, Amerika telah memberikan cek kosong kepada kita. Jadi analoginya keren, cek kosong. Artinya ada sebetulnya tulisannya, tetapi setelah diuangkan, tidak ada. Jadi itu akan membuat orang dengan cepat bisa mengerti bahwa Yusaya ini ya dizolimi misalnya. Jadi inilah kekuatan analogi. Ini juga cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Beliau bilang bahwa berikan aku, ini mungkin disebut dengan metafor bagaimana melebihkan. Berikan aku seribu orang tua, ini saya akan kucabut semeru. Dari akarnya berikan aku satu ku muda, ini saya akan kukuncangkan dunia. Jadi boleh kalau kita sebagai leader sekali-sekali memakai ungkapan-ungkapan yang seperti ini akan membuat tim kita merasakan bagaimana kita jauh lebih handal. Itu kira-kira. Ini salah satu peserta training, salah satu peserta training namanya Joe. Ini cukup menarik sekali. Dia pada saat mengejar sebuah proyek, sebuah proyek dan merasa sudah gagal, tidak akan tembus proyeknya itu. Tetapi tiba-tiba ditelepon dan proyeknya bisa dia dapatkan. Tetapi jangka waktunya tidak seperti yang diharapkan. Jadi misalnya harusnya satu tahun, ternyata dealnya itu tinggal waktu hanya enam bulan saja. Dan dia bilang begini. Jadi anak buahnya kan merasa, aduh bisa nggak kita menyelesaikan ini. Akhirnya dia bilang bahwa apa yang kita rasakan sekarang mendapat proyek ini seperti mendengar tentang kehamilan yang lama kita nantikan. Bedanya kita hanya punya waktu hanya empat bulan saja, bukan sembilan bulan. Jadi analogi ini akan cukup kuat. Oke, mereka akan merasa bahwa kehamilan itu kan sangat kita nantikan. Proyek ini kan sangat kita nantikan. Sebetulnya berapa bulan pun kami oke. Itu kira-kira. Jadi pesannya sangat kuat sekali. Saya pernah ngalaminya. Baru kira-kira ada kemarin saya bertemu di Bromo dengan Bupati Gianyar. Saya kebetulan disuruh mentraining para staf OPD-nya. Dalam pidatonya, saya suka sekali. Bagus ya. Kita sebagai leader, Anda jangan merasa hebat. Anda jangan merasa walaupun tim Anda pintar semua. Karena ibaratnya cangkul. Mata pisau itu adalah kehebatan Anda. Gagang itu adalah kehebatan dari anak buah Anda. Tetapi tanpa kaitnya, cangkul itu tidak akan pernah berfungsi. Apa kaitnya itu? Itulah komunikasi kita yang baik dengan anak buah kita. Ini saya senang sekali. Ini keren ini ya. Jadi memang analogi akan membuat kita itu lebih cepat memahami pesan itu sehingga yang menyampaikan pesan kita rasakan kehandalannya. Oke gitu kira-kira teman-teman cerita. Saya kira teman-teman sudah sangat tahu betul bagaimana powerful-nya cerita. Tentu kalau kita bisa kemas dengan teknik-teknik memberikan cerita yang cukup benar. Dan ternyata Bill Gates juga pada sebuah acara dia bilang bahwa ibunya sering sekali menasihati dia untuk memberikan bantuan buat orang lain. Bahkan saat dia mengidap cancer pada akhir momen kehidupan terakhirnya dia tetap menyampaikan pesan itu. Jadi saya kira ini teman-teman sudah sangat tahu betul bagaimana story itu sangat powerful. Nah ini Lynn salah satu peserta dari training itu saat anak buahnya itu sudah merasakan ingin menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan dari bisnisnya dia bilang bahwa kesulitan yang dirasakan itu mengingatkan dia pada bagaimana menghadapi tantangan saat memanjat gunung beberapa tahun lalu. Terperangkap dalam cuaca buruk dan mungkin merasa tidak akan selamat. Tapi dengan kerjasama tim yang hebat kami pun bisa selamat. Jadi dengan story itu langsung bisa ditangkap pesannya. Wow, ini berarti kita harus membangun kerjasama tim yang kuat. Itu kira-kira. Jadi story akan sangat bagus bisa kita pakai untuk membangun karisma kita. Jadi diharapkan Bapak Ibu dengan timnya dalam berkomunikasi sekali-sekali selipkan story. Boleh tentang orang lain, boleh tentang diri Bapak Ibu. Itu akan membuat pesan Anda akan jauh lebih kuat. Nah berikutnya adalah kontras. Nah ini saya kira sudah sangat terkenal sekali. Jangan tanya apa yang negara dapat lakukan untukmu. Tanyakan apa yang dapat kau lakukan untuk negaramu. Ini saya kira sangat powerful. Bisa kita pakai dalam keseharian kita, untuk anak buah kita. Itu misalnya. Nah ini juga cukup menarik ya Bapak Ibu. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Ini kata-kata yang powerful sekali. Nah ini salah satu peserta namanya Gils. Dia menerapkan ke anak buahnya saat anak buahnya mulai drop penjualannya, mulai merasa menyerahkan bagaimana persaingan yang begitu ketat. Dia bicara dengan kalimat ini. Tampaknya Anda terlalu banyak bertahan di saat Anda seharusnya perlu untuk menyerang. Nah ini menarik ya kalimat kontras ini. Oke Bapak Ibu. Ini yang berikutnya. Yang keempat itu adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Pada sebuah momen saat dia menyampaikan apa rahasia sukses dari bisnisnya, dia bilang bagaimana membuat bisnis yang lebih baik, bagaimana melekatkan itu pada komunitas, bagaimana menjadikan komunitas sebagai tujuan bisnis. Nah ini sebetulnya gabungan antara daftar tiga bagian dengan pertanyaan retoris. Saya pernah menerapkan ini langsung. Waktu itu sering sebetulnya. Tapi contoh ini cukup terngian di saya. Anak saya nomor tiga waktu itu kelas 5 SD. Suatu saat dia pulang ke rumah, dia bilang gini, Pak besok aku disuruh presentasi loh Pak tentang bagaimana kerja sama tim. Di mobil saya ingat sekali. Terus presentasi bagaimana? Kamu coba. Dia cerita, dia baca. Terus saya bilang kamu jangan baca coba. Tapi saya minta dia, saya kasih contoh dia di kalimat awal saja. Di kalimat awal saja. Kamu hapalin ini ya. Dan saya memakai daftar tiga bagian dan pertanyaan retoris ini. Kira-kira kalimatnya begini. Taukah Anda mengapa bumbu itu bisa melesatkan makanan? Taukah Anda bagaimana sebuah kursi itu bisa kita pakai? Dan tahukah Anda rumah itu bisa meneduhkan kita? Itu sebetulnya pertanyaan tiga bagian yang kita gabung dengan pertanyaan retoris yang kita gabung dengan daftar tiga bagian. Kemudian dia jelaskan. Itu karena kerjasama dengan berbagai bumbu yang ada. Karena kerjasama berbagai elemen dari rumah itu. Akhirnya itu bisa kita pakai rumah itu dengan baik. Yang menarik adalah setelah dia combak besoknya, sepulangnya dia ngomong gini sama saya. Papa, aneh Pak. Kalau temanku presentasi, teman-teman pada ribut yang lain. Yang lain ribut. Siapa yang maju ribut. Tapi begitu aku ngomong ke depan, aku hapalin kalimatnya. Taukah Anda bagaimana bumbu itu akhirnya bisa melesatkan makanan? Taukah Anda bagaimana kursi itu bisa kita pakai? Dan tahukah Anda mengapa rumah? Apa yang terjadi, Pak? Langsung diem semua, Pak. Bahasa dia saya ingat itu karena dia bilang, diem, Pak. Nah ini saya ingat sekali. Berarti benar-benar terbukti. Sangat powerful sekali. Oke, gitu Bapak-Ibu. Nah yang berikutnya adalah, ini contoh juga, sejarah dunia adalah sejarah pemerasan. Apakah tanpa pemerasan sejarah tidak ada? Apakah tanpa kesedihan, tanpa pengkhianatan, sejarah tidak akan pernah lahir? Ini pertanyaan retoris. Nah salah satu peserta juga namanya Mika, dia menerapkan teknik ini saat timnya itu mengalami masa-masa sulit. Dan dia bilang, apakah apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah Anda akan kembali ke kantor dan kecewa dengan diri Anda sendiri? Atau Anda mau menunjukkan bahwa Anda mampu mencapai sesuatu yang jauh lebih hebat? Nah ini kalau kita lihat, kuat sekali yang disebut dengan pertanyaan retoris. Oke Bapak-Ibu. Nah ini sangat umum sekali dan sudah kita sampaikan. Nah ini daftar tiga bagian, Pak Ibu. Daftar tiga bagian yang sangat umum sekali. Di mana-mana ini dipakai dan sangat gampang sekali. Dan kalau mau latihan-latihan mungkin ini yang pertama dipakai. Menurut saya itu ya. Ini pertama dipakai. Nah ini salah satu contoh. Saya kira ini sangat kuat sekali ya. Kehormatan hidup bukanlah ditentukan seberapa tinggi pendidikanmu, seberapa banyak ijasa akademikmu, seberapa banyak bintang-bintang jasa bertaburan di dadamu. Tapi kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat di hati orang-orang di sekitarmu. Kerjamu bermanfaat untuk banyak rakyat banyak. Dan doamu tiap bangun tidur, memohon agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini dari Jokowi. Nah Bapak-Ibu, kalau kita lihat ini tidak hanya daftar tiga bagian. Kalau Bapak-Ibu amati, ini ternyata juga ada kontrasnya. Tiga bagian pertama itu kontras dengan tiga bagian yang kedua. Oke, jadi lihat sekali. Di sana ada penghubungnya itu tapi. Itu cara satu cirinya penghubungnya ada tapi. Bahwa di sebelumnya itu tentang kehormatan hidup itu bukan karena ijasa, pendidikan. Nah, tapinya kehormatan hidup itu karena behavior baik kita. Itu kira-kira. Jadi tiga bagian yang digabung dengan kontras. Artinya bahwa teknik-teknik ini bisa kita kombinasikan. Bisa kata bagi dua teknik dalam satu Anda menyampaikan pesan. Itu sangat bisa sekali. Oke, gitu. Bapak-Ibu. Nah ini Karin, seorang division head. Dia juga memakainya. Kita dapat merubah keadaan dengan tiga poin. Tidak apa-apa. Bapak-Ibu bisa katakan dengan ada tiga hal. Boleh. Atau hanya dengan memakai jeda-jeda gitu ya. Itu juga bagus. Nah ini dipakai ada tiga poin strategi. Pertama, kita perlu melihat ke belakang dan lihat apa yang sudah benar kita lakukan. Berikutnya kita perlu melihat di mana kesalahan kita. Lalu kita perlu menghasilkan sebuah rencana yang akan meyakinkan para pemimpin untuk pimpinan memberikan sumber daya yang kita perlukan untuk sukses di kesempatan berikutnya. Nah ini saya kira cukup simple ya. Nah contoh ya, boleh Bapak-Ibu pakai ini daftar tiga bagian ini sebagai latihan-latihan. Misalnya nanti kalau di pulang kuliah ditanya sama istri gitu misalnya. Loh kenapa ini malam pulangnya? Ada tiga alasan gitu aja. Terus tiganya apa ya sudah pasti gampang lah. Nyarinya cuma tiga. Kalau Anda bilang ada sepuluh alasan, ya tentu berat gitu kira-kira Bapak-Ibu ya. Oke, nah ini yang sudah kita lewati. Yang pertama itu ada analogi, kemudian ada cerita, ada kontras, ada pertanyaan rektoris, kemudian ada daftar tiga bagian. Nah, ayo kita coba sekarang bahas yang Obama tadi. Ternyata hasil risetnya ini dicoba untuk menganalisa hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat waktu Obama yang periode kedua. Kayak Jokowi sekarang, kayak Jokowi 2019. Nah, waktu itu dia merasa bahwa sangat tepat untuk menganalisa maka ini. Mengapa demikian? Karena waktu itu ekonomi Amerika Serikat itu ya sosok. Jadi kalau baik berarti kan karena kinerjanya Obama dipilih kembali. Kalau buruk itu kan tidak dipilih karena kinerjanya. Tetapi waktu itu sosok. Sehingga dia bisa melihat dibandingkan coba dengan kandidat lain, mana yang pidato-pidatonya lebih banyak mengandung unsur karisma. Ternyata ini dia, Obama itu mengandung unsur karisma itu sampai 84%. Sementara saingannya 49%. Waktu itu diprediksi oleh dia, saya yakin Obama nanti yang menang. Jadi elemen-elemen tadi, teknik-teknik tadi sangat banyak dipakai oleh Obama. Ayo, coba. Ayo kita diskusi, Bapak-Ibu. Kita lihat lagi pidatonya Obama. Mari kita bahas kira-kira teknik-teknik apakah yang dipakai oleh Obama. Bunggu. Ayo. Kita lihat lagi ya. Nah, our friends down in Tampa at the Republican convention were more than happy to talk about everything they think is wrong with America. But they didn't have much to say about how they'd make it right. They want your vote, but they don't want you to know their plan. And that's because all they have to offer is the same prescriptions they've had for the last 30 years. Have a surplus? Try a tax cut. Deficit too high. Try another. Feel the cold coming on? Take two tax cuts, roll back some regulations, and call us in the morning. Oke, Bapak-Ibu. Kira-kira apa yang banyak ini ya? Coba apa yang Bapak-Ibu bisa amati di sana ya? Bunggu, silahkan. Nur Imam. Ada yang angkat tangan, Duk. Halo. Selamat malam, Pak. Malam, malam. Dari yang saya amati di video tadi, Obama mencoba untuk menganalogikan pemimpinannya terdahulu dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi, mencoba untuk mencitrakan agar audiens bisa membandingkan gitu. Pembaruan yang akan dibawa, visi-visi yang akan dibawa beliau. Oke. Ya, itu secara besarnya begitu ya. Membandingkan. Boleh. Silahkan. Ada lagi, Bapak? Cukup. Oke. Bagus. Ya, silahkan. Itu besarnya ya. Tapi kalau kita amati detailnya lagi, mesti ada banyak lagi. Kalau saya melihat salah satu yang kuat itu kontras ya. Banyak sekali. Kemudian, pertanyaan retoris itu banyak sekali. Dan dia gabungkan itu sering sekali ucapkan sampai tiga kali gitu ya. Dengan memakai daftar tiga bagian. Contohnya, dia menginginkan suara Anda, tetapi dia tidak mau menunjukkan apa rencana ke depan Anda. Itu kan kontras itu ya. Banyak sekali tiga kali, tiga kali seperti itu. Oke. Saya kira Bapak Ibu pasti akan merasakan. Nanti kita ada contoh lain lagi nanti. Oke. Gitu kira-kira. Coba kita lanjutkan. Nah, itu tadi lima sudah kita lihat. Lima sudah kita lihat. Yang pertama itu ada analogi. Kemudian ada story. Setelah itu ada pertanyaan retoris. Setelah itu ada daftar tiga bagian. Nah, ada kontras. Itu menurut saya sudah cukup kuat ya. Coba kita lihat lagi yang ke-6 ya. Yang ke-6. Ini ekspresi keyakinan moral. Bagaimana saat Anda bicara, kesan kalimatnya itu adalah menunjukkan Anda memiliki semangat, Anda memiliki keberanian, dan Anda memiliki sebuah kepedulian dengan orang lain. Saya kasih contoh story ya. Ini saya ingat sekali ya. Suatu saat begini. Kami kan punya namanya, di kampus Instiki ya, sama dengan di Asia juga, kami punya lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi. Karena mahasiswa S1 itu kan tidak hanya harus mendapatkan di jasa S1, tapi juga sertifikasi. Nah, kami bekerja sama dengan Microsoft, banyak lagi yang lain, untuk sertifikasi di mana anak-anak itu kita didik dulu, kemudian dia mengambil tesnya di kampus kami. Nah, ternyata banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang juga memang kita bebaskan, mencari sertifikasi di badan sertifikasi lain di luar. Monggo, silahkan. Nah, suatu saat banyak yang di salah satu badan sertifikasi. Salah satu ya. Nah, karena kami cukup idealis lah, kita cek ke sana, ternyata itu, apa namanya, ya tidak ada komputer, nggak ada, kegiatan nggak ada, kayak beli sertifikat gitu. Nah, maka diputuskan oleh bagian waktu itu masih sekolah tinggi ya, bagian wakil ketua satu gitu, dibuat SK, sertifikasi-sertifikasi badan-badan yang diakui apa saja, yang kami terima apa saja. Nah, yang itu tadi, itu nggak diterima. Bahkan ditulis ini tidak diterima. Kami tidak menerimanya. Apa yang terjadi? Mahasiswa yang malas-malas, yang nakal-nakal sudah banyak di sana. Akhirnya mereka mengadu ke owner-nya. Dan ternyata owner-nya itu bekas anugerah DPR. Datang ke kampus. Datang ke kampus, bahkan mengancam. Kami akan mengadukan ini ke lembaga ombudsman. Dia bilang gitu ya. Karena kami itu adalah di bawah BNSP. Bahkan benar itu memang di bawah Badan Sertifikasi Nasional. Itu betul-betul di bawah itu. Mulai wakil ketua satu kami ya agak ketakutan. Yang lapor kepada saya. Dan saya bukannya menyalahkan berani membuat SK itu. Tidak. Waktu itu saya bilang, Tidak apa-apa. Biar saya yang tanggung jawab. Kapan mereka akan datang lagi biar saya menghadapi. Saya mau begitu. Tapi jujur saja, saya takut sebetulnya. Jujur saja, saya takut sebetulnya. Tapi begitu tutup telepon, saya telepon kanan-kiri. Kepala LLDT, saya telepon semua. Apa yang harus saya lakukan. Yang menarik sarannya, Pak, Bapak minta maaf saja. Sudah. Terima mulai sekarang. Saya bilang, Tapi Pak, itu kan jelek. Ya sudah lah, kita tutup mata. Gitu Pak. Tapi apa yang terjadi, besoknya datang, begitu orangnya datang, saya langsung salahin. Pak, saya minta maaf. Gitu. Selesai dan dia senang. Tapi dia bilang, bagaimana kalau kita kerjasama dengan yang lain, supaya semua mahasiswa Bapak itu sertifikasi di kami. Aduh, kawan gini-gini ya. Dan syukurnya, seminggu kemudian, berita baik datang. Karena dia nakal ternyata, kena audit, dan dia pun ditutup. Ya, kami dapat jet, Pak, kita selamat, dia ditutup. Nah, ini yang ingin saya ceritakan, di momen tertentu, Anda harus tetap menunjukkan sebuah keberanian. Bahwa kita itu, apalagi Anda tamah dengan, merasa melindungi dia yang bawahan Anda, itu ini akan sangat bagus sekali. Ini disebut dengan ekspresi keyakinan moral. Nah, ini juga cukup menarik dari William Sudhajaya, pendiri Astra. Keberhasilan Astra berkat kerja keras semua karyawan dan ramadkuan. Bukan karena keberhasilan saya pribadi. Ini kalimat-kalimat yang menurut saya cukup menarik. Ini berikutnya yang bertujuh ada refleksi sentimen kelompok. Jadi, boleh dibilang kalimat-kalimat kita itu mestinya menghargai bahwa orang lain itu bermakna juga, menghargai bahwa anak buah kita itu penting juga buat kita. Nah, jadi kita empati yang seperti itu ya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, karena pikiran yang sama juga terintas di benak saya. Nah, ini kalimat yang bagaimana kita sangat empati sama orang lain. Ini juga bisa membangun karisma kita, Bapak-Ibu. Kemudian, kita harus juga dalam bicara itu jangan kurang optimis. Perlu kita tetapkan target yang bisa kok, nggak usah khawatir, yakin kita. Nah, keyakinan ini justru akan mengalirkan aura positif kepada pendengar anak buah kita. Kayak gitu, nah ini cukup story, cukup bagus ini ya. Bahwa ini lama kejadiannya, tahun 2005. Waktu itu TV masih tabung, dan dia meyakini betul suatu saat semua akan LCD. Itu kira-kira. Jadi, sebuah target yang waktu itu cukup tinggi, dan memang jadi kenyataan. Ini dari SAP ini. Nah, perlu juga yang kesembilan itu bagaimana kita tampil meyakinkan dan penuh percaya diri saat bicara. Nah, ini yang kesembilan. Kemudian, ini contohnya, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar ingin merdeka. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Oke, itu kira-kira. Oke, Bapak-Ibu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Setelah saya amati ya, tokoh-tokoh film gitu ya, yang menjadi jagoannya gitu, tidak hanya gantengnya dilihat, tidak hanya kekarnya dilihat gitu ya, kalau dalam story-story keperlawanan itu, tetapi kalimat-kalimat yang dipilih, itu juga mengandung unsur karisma, Bapak-Ibu. Contoh ya, ini filmnya Braveheart. Coba kita lihat ya, di sebuah potongan diskusi bagaimana rakyat Skotlandia dia bangkitkan untuk berani melawan penjajahan Inggris, ada sebuah kalimat, coba kita amati. Ini apa sebetulnya. Saya, William Willis, dan saya bertemu seluruh prajurit bangsa ku di sini dalam melawan kezaliman. Ayo kita lihat. Itu sebetulnya sentimen kelompok. Saya bertemu menghargai ya. Saya bertemu seluruh prajurit bangsa ku. Anda datang untuk bertempur sebagai orang yang merdeka, sebagaimana layaknya diri Anda. Cakep kalimat ini ya. Yang berikutnya, bertempur mungkin kamu mati, lari, memang kamu hidup, tetapi hanya untuk sesaat setelah itu mati di tempat tidurmu bertahun-tahun dari sekarang. Ini jelas kontras ini. Ayo kita lihat lagi. Relakah Anda dibudak setiap hari dari sekarang? Jelas dari sini. Untuk sebuah kesempatan, hanya sebuah kesempatan. Ini daftar tiga bagian. Untuk sebuah kesempatan, hanya sebuah kesempatan untuk datang ke sini dan tunjukkan pada musuh kita bahwa mereka mungkin mengambil hidup kita, tetapi tidak akan mampu mengambil kemerdekaan kita. Ini daftar tiga bagian. Yang terakhir, kalimat terakhir itu kontras. Itu kira-kira. Jadi ini yang menyebabkan jadi sangat kuat sekali kita sebagai yang nonton itu jadi ikut terbawa dengan karisma dari tokoh itu. Ayo kita lihat sekarang Braveheart. Suaranya bisa nih, Pak San? Luar. Suara-orangnya keluar juga, Pak. Luar-luar, Dik. Oke, oke. Nah, di bagian akhir nanti, Pak Ibu. Setelah membagikan semangat. Nah, ini bukanlah yang terakhir. I am William Wallace. William Wallace is seven feet tall. Yes, I'm hard. Killed men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And three men you are. What will you do with that freedom? Will you fight? Fight against that? No. We will run. And we will live. All right? Fight and you may die. Run. And you'll live. At least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. Oke, gitu, teman-teman. Nah, tentu semua teknik-teknik itu harus dengan syarat yang ke-10 ini. Jadi, bahasa tubuh kita, ekspresi suara kita, itu sangat penting sekali. Anda bisa bayangkan kalimat yang Anda pilih sudah sesuai dengan teknik itu, tetapi Anda menyampaikan dengan ekspresi suara yang salah, gitu, misalnya. Tentu pesannya tidak akan kuat, gitu, kira-kira. Dan selanjutnya, 10 ini akan dibahas lebih detil lagi apa makna yang lebih dalamnya dari Pak San. Saya akan menunjukkan satu slide dulu, dua slide, ya. Sesudah itu kita diskusi dulu, baru saya lanjutkan. Jadi, tadi saya, Pak Made, sudah cerita. Nah, saya ingin menggambarkan ini. Ini, teman-teman, pertama kali kelihatan peta ini. Ini dari John Anatokis yang saya bilang ada di YouTube. Dia cerita ini. Jadi, apa yang ceritakan Pak Made itu sebenarnya mempunyai tiga sudut. Yang pertama adalah framenya, kerangkanya. Power of tree, segala macam untuk kerangka. Yang kedua adalah substance, kontennya, isinya. Dan yang ketiga adalah delivery, penyajiannya. Nanti saya akan bicara banyak tentang penyajian yang saya dapat dari tempat lain. Tetapi saya kerangkakan dulu punyanya Pak Made tadi. Kalau kita rapikan benar, framenya itu ada apa saja? Ada metafor, cara menyajikannya. Ada kontras, ada story, ada rhetorical question. Pertanyaannya yang tidak perlu dijawab. Di sini, siapa yang mau gagal? Tidak ada Pak. Siapa yang tidak ingin mencapai sukses besarnya? Semua mau. Jadi itu retoris. Lalu power of tree, dan ada list dan repetition diulang-ulang. Ini kerangkanya. Substance-nya, konten-nya, itu di sini. Jadi dia bilang moral conviction. Kita semua akan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa berpendidikan yang hebat. Itu moral conviction. Lalu kolektif, bukan kolektif, kolektif sentimen. Maksudnya keinginan kita secara satu kelompok. Itu kolektif sentimen. Lalu ambisius goal, tujuan yang besar. yang Pak Madi cerita, siap, semuanya nanti digital panel. Itu ditulis 15 tahun lalu. Jadi sekarang, ya sudah. Atau confident, yakin dengan goal-nya. Kita pasti bisa mengalahkan musuh kita. Itu kontennya. Cara membuatnya dengan kerangka. Nah, ini menarik menurut saya. Di atasnya ini, ada satu, yaitu delivery. Yang tadi Pak Madi, slide 10. Kalau Anda baca artikel yang sudah saya kirimkan, itu dia bilang ada 12. Kenapa 12? Karena yang 10 itu dibagi tiga. Voice expression, facial expression, dan body language. Jadi tiga. Jadi 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12. Kita jadikan 10, karena nomor 10 itu sebetulnya tiga bagian. Suara kita, cara kita menyajikan, dan gaya tubuh kita. Nah, ini yang nanti akan saya bedah dengan cukup banyak setelah kita rem yang ini. dan mungkin saya merasa ada baiknya kita tanya-jawab 10 menit dulu, baru saya masuk ke kontennya. Silahkan. Kalau ada yang mau tanya, mau komen, silahkan. Jadi ini satu sisi. Ini konten yang sampai sekarang ini adalah konten yang sudah kami kirimkan dan sudah kami kirimkan artikelnya dan PDF-nya di dalam chat secara dua kali. Jadi materinya sudah saya sampaikan. Nanti, kalau kebenaran dari buku ini, buku ini namanya Kius, Master the Secret Language of Charismatic Communication. Ini nanti kita akan bicara ini. Ini menarik banget menurut saya juga. Tapi akan melengkapi apa yang diceritakan Pak Madi Muku tadi. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, saya punya 10 menit untuk tanya-jawab. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Atau mau beri komen. Monggo. Pak Madi Kertayasa, silahkan. Iya, baik. Selamat malam Pak San. Selamat malam. Tadi ketika sebelum mulai webinar ini dimulai, begitu kan Pak San mengirimkan juga beberapa artikel ya, termasuk juga buku yang Pak San pegang. Kemudian saya juga memperlihatkan buku ini begitu ke Pak San. Pak San, buku ini juga berbicara mengenai karisma begitu kan, karisma mit karyanya, tulisannya Olivia Fox Kabin ini gitu. Pak San, saya menemukan sebuah kesamaan begitu Pak San. yang sama itu segitiganya saya lihat. Segitiganya. Kalau Pak San kan melihatkan di sini adalah frame, kemudian substance, dan juga delivery. Itu saya anggap bahwa itu sangat struktural banget gitu. Bagus banget begitu. Sementara yang di Olivia Kabin ini coba menawarkan dengan segitiga sama, tapi isinya beda begitu Pak San. Dia katakan bahwa kalau karisma itu juga merupakan, bukan merupakan bawaan lahir, tapi bisa dibentuk dengan cara apa, dengan tiga bagian. Dia sebut di sini warm, kehangatan kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian power, ada kekuatan di situ, dan juga ada presence. Kehadiran yang, apa, saya nggak tahu apakah bisa disebut dengan mindfulness dan lain sebagainya begitu Pak San. Pak San punya pandangan sendiri nggak mengenai ini Pak San? Itu ada kemiripannya dengan buku ini Pak. Nanti saya jelaskan. Jadi ada kemiripannya. Myth itu kan mitos ya. Jadi orang mempunyai mitos bahwa karisma itu dibawa dari lahir. Jadi dia bilang itu bukan. Karisma itu bisa dibentuk. Saya pernah lihat buku itu tapi saya nggak punya. Tapi buku itu punya kemiripan dengan ini. Nanti saya sharingkan di dalam ini tentang hal ini setelah kita selesai tanya. Baik. Terima kasih Pak Tan. Terima kasih Pak Madi Kertayasa. Ini iklan dulu ya. Kita punya iklan dua menit kali dua. Silahkan. Terima kasih Pak San. Terima kasih Ibu Tere. juga terima kasih Pak Madi. Senang bisa bertemu semuanya malam ini. Terima kasih juga bahwa kami bisa bergabung pada malam hari ini. Apa yang kami bagikan adalah mengingatkan dan memperkuat keseruan yang sebetulnya sudah kita alami, kita ikuti pada malam hari ini. kolaborasi antara mentari grup dengan Institut Asia akan terus berlanjut dan akan segera dimulai nanti di September lewat program Pasca Sarjana S2 Magister Management Konsentrasi Pendidikan. Maka sebetulnya sekedar mengingatkan Ibu dan Bapak memperkuat juga keinginan untuk segera bergabung mengapa S2 Magister Management bidang pendidikan konsentrasi pendidikan ini penting dan perlu kita ikuti karena selaku pendidik sebetulnya ada keinginan dan kebutuhan untuk terus meningkatkan kapasitas diri meningkatkan kemampuan dan kompetensi dan juga memajukan karir dan networking kita dan di program S2 Magister Management Konsentrasi Pendidikan antara Mentari Group dan Institut Asia kami telah mengembangkan semua mata kuliah yang topik-topiknya sama serunya dengan yang telah kita nikmati malam hari ini kerjasama ini juga mendapatkan satu nilai unggul lain yaitu adanya Cambridge English Assessment sebagai nilai tambah di program S2 Konsentrasi Pendidikan sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera bergabung pada S2 Magister Management Konsentrasi Pendidikan terima kasih Pak San kembali ke Bapak ini ada yang tanya di chat materinya saya joinnya terlambat tadi sudah dikirim ya materinya tolong Bu Yeni bisa dibantu dikirim lagi di chat buat teman-teman yang belum dapat materinya juga bisa mendownload di chat oke Bu Tere satu menit aja ya jangan lama-lama go baik-baik baik Bapak Ibu teman-teman saya melengkapi dari Bu Iren kami punya kelas eksekutif ya Bapak Ibu teman-teman dan satu diferensiasi di perguruan tinggi kami adalah lulus tepat satu setengah tahun jadi semua program yang kami sajikan itu dalam bentuk paket jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir mungkin nggak ya bisa molor sampai dua tiga tahun rasanya nggak jadi satu setengah tahun itu sangat singkat dan Bapak Ibu setelah lepas dari S2 Institut Asia masih akan mendapatkan bonus-bonus open lecture seperti malam ini jadi meskipun status nanti menjadi alumni pasca Asia Bapak Ibu tetap bisa menikmati open lecture open lecture yang setiap dua minggu sekali akan hadir bersama Bapak Ibu secara online acara kita berikutnya tanggal 23 Bu tolong diberitahu Bagaimana? acara tanggal 20 21 22 Juli ya Pak 22 Juli tanggal 22 Juli akan ada pembicara sebanyak 12 orang yang berbicara mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore 12 pembicara 12 12 nya adalah mahasiswa dan alumni kami dan saya jadi moderator itu full dari jam 9 sampai jam 5 sore jangan lupa flyernya kami sudah beredar Bapak Ibu bisa daftar dulu kapasitas 3 ribu ya Pak Tanadi jadi Bapak Ibu punya kesulitan ada beberapa yang saya minta maaf salah link kayaknya terkirim link yang itu oh gitu baik-baik Bapak Ibu boleh mengajak teman-teman yang lain juga untuk acara tanggal 22 Juli nanti baik saya kembalikan ke Pak Tanadi silahkan Pak Apgan mau kasih komen atau sesuatu oke saya lanjut teman-teman sekalian ini materinya baru banget ini menarik banget jadi dia bilang bahwa kita itu dia bilang gini jadi saya bilang dulu ya ini ya ini menarik nih yang tadi Pak Pak Made Kertaya saya tanya jadi ternyata apa yang disebut dengan kompeten dan warm warm ini kehangatan ini yang membentuk karisma apa yang ceritakan Pak Made tadi sudah benar tetapi powernya itu justru adanya adalah disini jadi orang kompeten mampu bisa yang digabungkan dengan kehangatan itu yang membentuk sebuah apa namanya karisma kita lihat satu-satu kita lihat satu-satu contohnya kamu impresif wah bisa kamu powerful kamu pinter kamu sanggup kerja apa saja kamu expert kamu efektif itu kompeten tapi kamu juga harus trustworthy kolaboratif baik hati cinta sesama pemain grup tim dan terbuka nah ini menarik ini yang menurut saya cukup keren kita akan berikan beberapa contoh jadi gini kalau Anda lihat kalau Anda tidak kompeten tidak hangat matilah kau itu danger zone kalau Anda warm orangnya hangat tapi tidak kompeten ini seperti nenek saya nenek ini baik hati halo nek apa kabar nenek baik apakah dia mampu kerja nyari duit enggak nah ini bahaya nah di kanan bawah itu ada yang kompeten tapi sebetulnya tidak hangat kompeten hebat nyari duit isa saya biasanya suka membayangkan lawyer atau saya membayangkan ahli hukum saya membayangkan orang-orang apa namanya research scientist kompeten tapi tidak hangat nah tidak berkarisma karisma itu terjadi ketika kompetensi kita dengan kehangatan hubungan jadi satu sehingga kalau kita gambarkan modelnya kayak gini simple ya simple banget nah inilah yang dibentuk di dalam buku ini bukunya Q ini dia bilang bahwa kamu harus mampu memberikan kehangatan hubungan dan menunjukkan bahwa kamu kompeten ini menarik menarik banget kita tunjukkan beberapa ya dia bilang bahwa kompeten tidak kompeten tidak warm orangnya blocking orangnya menjaga jarak merasa malu mukanya ditutupi ini ini tapi kalau orang yang warm ini kayak nenek kita ya oh ya aduh winter ya baik hati ya ah gitu ya menyentuh orang ayo mas gimana itu hangat hangatan tapi kehangatan kalau tidak dibarengi dengan kompetensi ini berat kompetensi ini apa contohnya power posture berdirinya tegak orangnya sangat apa namanya sangat apa namanya powerful wah bisa begini nah karisma itu ditampilkan ketika q-nya tandanya itu adalah punya kompetensi dan punya kehangatan nari nanti kita kasih contoh-contoh beberapa contoh jadi gerak tubuh gaya tubuh cara kita berdiri cara kita bicara itu harus pas ini akan memperkaya nah ini semua sebenarnya nomor 10-nya Pak Made karena itu saya bilang Pak Made 1-9 Pak Tanadi nomor 10 tapi 10-nya Pak Made Pak San ini dowo panjang nah ini ini menarik bagaimana caranya kita memacu supaya orang itu punya kehangatan dan punya kompetensi ini perkataan yang sederhana apakah saya percaya kamu apakah saya yakin kamu itu orang baik apakah saya bisa bergantung pada kamu dan yang satu ini kalau yang disebut dengan kompeten adalah apakah saya bisa bergantung pada kamu kamu bisa menyelesaikan semua persoalan dua ini adalah esensinya warm dan kompeten Anda bayangkan ya saya yakin Anda punya banyak bayangan orang-orang yang Anda rasa sangat kompeten banget orang itu kompeten orang itu pinter orang itu tapi dia tidak warm karena tidak warm Anda merasa dingin Anda tidak merasa punya kedekatan dengan orang itu ada orang yang kedekatannya baik dengan kita orangnya baik tapi tidak kompeten tidak bisa tidak mampu kita juga tidak puas dengan dia kenapa karena dia punya kehangatan kayak nenek kita baik hati tapi tidak punya kemampuan kalau kita lihat kata-katanya itu seperti apa sih dari karismatik itu kalau dia bilang di sini orang bilang aku bosen aku pusing itu orang-orang yang tidak warm dan tidak kompeten kalau orang-orang yang warm ayo kolaborasi kata-katanya berbahagia mencintai menyayangi ayo bareng-bareng jalan ini kalimat yang keluar dari dari tipe dia kalau orang yang kompeten beda aku ini efektif aku ini expert aku ini scientist aku ini bisa brainstorm ini karismatik kalau bukan ini kompeten karismatik ini menarik menarik Pak Made kreatif Putire bisa memimpin tim kita great hebat pembicaraannya Bu Iren captivating excellent ini kalimat-kalimat yang karismatik jadi ketika Anda memilih kata-kata untuk sharing Anda harus hati-hati lalu harus melihat kalau saya lebih dipersepsi sebagai seorang yang warm hangat aku harus bisa membuat juga supaya aku terlihat kompeten karena hangat dan kompeten membuat saya lebih karismatik kalau orang menganggap saya ini cerdas pinter hebat tetapi tidak punya kehangatan saya harus berbicara dengan lebih hangat saya harus bersahabat dengan lebih hangat saya harus mendekatkan diri dengan lebih hangat karena kehangatan ditambah kemampuan atau kompetensi baru jadi karisma ini kira-kira gambarannya seperti itu saya lanjutkan nah ini menarik kalau ketemu orang gimana sih hello ini lucu ini saya bilang ada-ada aja dia bilang kalau dia bilang aku sibuk lah semua orang mencek no tidak tahu nanti apa ini tidak benar tapi kalau kamu bilangnya halo friend what a pleasure to meet you ini wop ini wop kalau Anda mau kompeten pakai ini ayo kita lakukan hari ini saya mau produktif ayo brainstorming ayo selesaikan persoalan hari ini kita harus bisa mencapai target ini kompeten karismatik adalah gabungan keduanya selamat pagi teman-teman sekalian dari mentari dari institut Asia seneng banget hari ini kita bisa kerja bareng saya yakin acara kita akan menjadi hebat ini contoh terus welcome everybody ayo kita mulai kolaborasi kita ayo kita jalan ini kata-kata yang mempunyai faktor kompeten dan mempunyai kehangatan dua ini menggabungkan diri menjadi sebuah kekuatan karismatik yang powerful ini kalau ngomong hello satu lagi kita balik ke sini dulu kita balik ke sini dulu ya ini ada hello sama word kalau ingat saya ada satu lagi kita kembali ke sini ya jadi ini adalah frame kita yang disebutkan oleh John Antonakis sebagai kerangka berpikir dengan segitiga yang saya share barusan selama 15 menit itu adalah delivery bagaimana voice bagaimana facial expression saya bagaimana body language saya facial dan body language ini belum kita sentuh ya kita tadi bicara tentang facial benar saya balikkan dulu ya kita baru bicara voice dan kalimat nah facial juga gitu dalam buku ini digambarkan bagaimana kepala kita berkerut bagaimana kita bereaksi bagaimana kita memikirkan gaya kita nah contoh body language contoh body language saja ya jadi secara sederhana gini body language kita itu kalau kita ikut dengan dengan arah gravitasi jadi tangan kita bilang gini ya atau saya contohkan ya saya contohkan gini ya saya berdiri ya jadi contoh yang gini kalau kita bilang pak gimana kabarnya aduh pak tangannya gini-gini ke bawah ya ini menunjukkan kita kurang semangat ya tapi kalau kita gerakan anti-gravity eh bagus loh ke atas ya bagus loh ayo maju ya kita jalan bersama jadi gerakan kita disebut anti-gravity move jadi kita bergerakan ayo jalan semangat weh hebat jadi kita tidak nurun ke bawah begini tapi justru kita semangat itu anti-gravity move itu menunjukkan kita lebih powerful ya lalu kalau orang misalkan begini orang gak suka karena kamu blocking gak warm ya jadi kamu harus lebih kakinya agak lebar tangannya terbuka ini warm ya ini menarik menurut saya bahkan di buku ini dibilang tentang touch touch itu menyentuh orang tentu dalam arti yang sangat sopan ya touch itu powerful banget membuat kedekatan kehangatan ayo mas tolong dong mas ya bantu aku dong itu powerful ya karena itu ketika kita mau menjadi lebih karismatik bukan hanya sekali lagi bukan hanya kata-kata seperti yang pak mademuku tadi cerita kita pakai ini pakai itu itu benar bukan salah tetapi juga cara kita berbicara kalimat yang kita keluarkan kata-kata yang kita pilih bukan hanya yang panjang ya tapi yang pendek ya lalu ekspresi wajah kita ya dan gerak tubuh kita gerak tubuh kita ya ini mempengaruhi nilai diri kita ya jadi banyak hal yang harus kita perhatikan nah tentu gak bisa orang sekaligus nah ini ini yang menarik ya ini Pak Made Kertayasa Pak apa namanya Made Muku ya coba kalau Anda lihat semakin orang itu jadi pembicara semakin terlihat berkarisma ini menarik kenapa begitu karena biasanya semua yang diceritakan oleh Pak Made itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tanpa sadar sering kita pakai ya sering kita pakai sehingga mau tidak mau kita merasa kita lebih berkarisma atau dianggap orang berkarisma dibandingkan kalau kita sekedar bicara biasa saja ya saya coba review kembali ya jadi kalau Anda lihat gambar ini menarik kerangka kita apa ya lalu kita lihat juga substansi kalimatnya apa dan bagaimana suara kita bagaimana kehangatan kita jadi sebetulnya tadi yang kita bilang warm dengan kompeten itu powerful banget jadi kalau Anda lain kali mikirkan tentang oh saya mau berkarisma pikirkan tentang bagaimana Anda membuat kedekatan dengan orang tapi juga terlihat kompeten mampu ini powernya nah ini yang tadi saya ceritakan tadi dengan Pak Made kalau kita bicara dengan Pak Made inilah yang pertama metafora bagaimana kita menggambarkan sesuatu dengan perbandingan dengan sesuatu analogi ini powerful orang itu sering pakai analogi tanpa kita sadar hidup ini adalah perjuangan atau pasan kalau ngomong hidup ini adalah perjalanan oh perjalanan hidup perjalanan kayak kita berjalan dalam sesuatu tapi mana masa perjalanan itu contoh contoh lagi cerita nah ini Pak Sen dengan Pak Made ini memang suka ngajar tentang storytelling menurut saya dunia ini story kehidupan ini story uang itu story story itu adalah sebuah kolektif belief diantara orang-orang ketika Anda bicara bahwa uang 100 ribu ini bisa dibuat beli rujak ya rujak karena Anda mempunyai harga nilai terhadap uang ini ya maka kita semua karena percaya punya nilai maka kita menghargai dan uang itu jadi kenyataan ya ini menarik menurut saya sekarang kita kenapa mau kuliah karena kita tahu ijasa itu penting kalau saya tidak punya ijasa S2 saya tidak boleh mengajar S1 contoh ya bahwa terjadilah inflasi gelar karena satpam saya anaknya sudah S1 semua saya minta maaf ya maka kalau kamu tidak S2 kamu ketinggalan dibandingkan orang lain terjadilah inflasi gelar gelar S2 sekarang tidak semegah gelar S2 20 tahun lalu apalagi S1 ya ini inflasi gelar nah ini sebetulnya karena apa orang percaya itu karena cerita story yang kita sharingkan ya story tentang apa namanya LGBT misalkan wah itu dulu kan orang merasa itu tidak boleh banget sekarang ada LGBT orang ada yang menikah sesama jelis kelamin dan itu dianggap oke kenapa karena story yang dia bagikan beda dulu katanya kalau orang laki itu suaminya meninggal istrinya harus bunuh diri pada saat jasa suaminya dibakar itu di India sekarang tidak ada yang mau dibakar kenapa karena the story is different the story is changing tapi kekuatan semua itu ada pada story yang ketiga kontras nah ini tadi Pak Made sudah dengan sangat cantik menggambarkan buahnya sekali tentang kontras jadi saya kira sudah cukup jelas banget saya tidak akan menambah lagi yang keempat pertanyaan retoris nah ini juga menarik siapa yang tidak mau sukses gak ada orang bilang saya apaan yang gak ada gitu siapa yang dalam hidup ini mau berbakti kepada orang tuanya saya bilang saya gak usah dijawab Pak itu retoris ini contoh tapi itu membuat semangat orang naik semangat orang naik lalu tadi ya power of three ini sudah terlalu sering terlalu banyak tapi menurut saya kalau Anda belum pakai semuanya ini paling gampang dan paling punya dampak langsung Anda suka musik apa Pak saya kalau pagi mendengarkan musik slow rock kalau siang saya suka jazz kalau malam saya suka blues biasanya kalau sudah biasa bicara begini saya suka menambahkan tip bungkus jadi satu jadi musik itu tergantung pada mood saya hari itu keren mengapa Anda kuliah S2 di Institut Asia satu kita mendapatkan ilmu terapan yang siap pakai dua kita punya network-network yang luar biasa tiga kita punya kesempatan mendapatkan S2 dalam kurun waktu yang sangat singkat karena itu dibungkus sekarang kuliah S2 di Institut Asia adalah sesuatu pilihan yang paling benar nah ini iklan tapi Anda lihat saya pakai daftar tiga bagian tapi tak bungkus jadi satu ini penting kemarin saya sharing ini banyak yang bilang iya Pak San aku sering lupa itu membungkusnya itu sering lupa contohnya ditanyain bagaimana perkembangan bisnis perusahaan Anda Anda bilang satu tahun lalu penjualan kita cuma mencapai 10 miliar dua tahun ini sudah 15 miliar tiga tahun depan saya mau 20 miliar perusahaan kita harus selalu maju menjadi lebih baik itu tiga bagian dikumpulkan jadi satu punya satu penutupan ini powerful powerful nomor 6 ekspresi keyakinan moral ini penting juga ini Pak Madi tadi sudah cerita tentang William Suryajaya sudah cerita tentang bahwa kita punya conviction moral conviction tidak harus itu terlalu bersifat moral yang ekstrim bisa saja kita punya gambaran misalkan saya yakin orang yang mau terus belajar yang mempunyai semangat tidak henti-hentinya belajar akan menjadi orang hebat contoh ada orang yang waktu itu mengambil S2 saya tanyain kenapa kamu mengambil S2 Pak San dalam keluarga saya saya mau menunjukkan saya sang ayah sampai usia 50 pun masih mau kuliah untuk mencapai S2 saya mau menginspirasi anak-anak saya keren kan jadi ini keyakinan moral sebenarnya nomor 7 sentimen kelompok nah ini yang dibilang kadang-kadang kita kalau dalam satu organisasi atau satu kelompok kecil keyakinan itu akan powerful untuk mendorong orang itu dan yang ke delapan kita harus berani mengambil target yang super tinggi tidak selalu tercapai tapi target yang super tinggi dan nomor 9 punya keyakinan diri bahwa itu mungkin bisa kita capai dan tentu yang nomor 10 nya tadi isyarat nonverbal saya ingin teman-teman lihat isyarat nonverbal ini yang saya temukan dalam bukunya Kius ini menariknya adalah kita itu harus membedakan kenapa orang dia anggap berkarisma karena dia punya kehangatan dan dia juga punya apa punya kompetensi kemampuan sehingga orang menghormati dia dia bisa dia hebat dia bisa kerja keras itu powerful banget dua gabungan antara punya kompetensi dan punya kehangatan dalam hubungan itu powerful banget dan itu akan memperkaya keseluruhan pemikiran kita tentang hal ini nah ini penutup slide terakhir saya nah ini menarik ini ini punyanya John Anantakis juga dia bilang gini selain 9 plus 3 12 9 plus 1 sebenarnya yang wungkul tadi tentang pendapat dia bilang ada 5 hal lain yang pertama itu menciptakan rasa urgency ayo kita jalankan gak nututi lagi waktu tinggal 3 bulan kita harus bisa nah itu urgency menciptakan rasa genting bahwa kita harus melakukannya sekarang itu satu yang kedua invoking history mengungkit sejarah jadi masih ingat gak dulu waktu kita masih mulai bisnis kita dimana kita semua masih naik sepeda buntut ya sekarang loh kita semua masing-masing sudah punya mobil masa kita gak bisa bersyukur terhadap apa yang sudah kita capai itu sebenarnya mengungkit sejarah sejarah kehidupan kita yang berikutnya memakai repetisi jadi memakai repetisi itu bilang gini I have a dream lalu dia ngomong-ngomong lagi dia bilang I have a dream ngomong-ngomong lagi I have a dream itu contoh itu mengulang mengulang itu ternyata membuat pendengar ini masuk lalu yang keempat bicara tentang pengorbanan kita cerita bahwa saya berterima kasih untuk keluarga-keluarga ini contoh ya contoh ya sering kita pakai saya berterima kasih untuk para istri para suami para orang tua yang telah merelakan anaknya kuliah di tempat kami ayo anak-anak berdiri ini yang yang sudah sudah ya mengangguk kepada mereka mereka telah mengorbankan waktu dan biaya yang begitu besar untuk kesuksesan nah ini membuat orang merasa punya karisma dan yang terakhir memakai humor gak selalu cocok nah pertanyaannya adalah Pak apa bedanya lima ini dengan yang diceritakan Pak Made Muku tadi Pak Made cerita ada sembilan ini lima ini apa nah ini ada kata kuncinya yaitu situasional maksudnya lima ini tidak selalu cocok dan tidak selalu bisa Anda pakai tergantung keadaannya tergantung andanya tergantung situasinya kalau yang dipakai oleh Pak Made sembilan tadi itu boleh dipakai terus-terusan dan jalan terus itu bedanya nah ini iklannya tadi iklannya kita dan ini adalah testimoni kita kirimkan di belakang sebagai iklan dari acara ini Pak Made aja yang menjawab karisma itu dibentuk dan dilatih ataukah karena genetik ya lalu mulai umur berapa karisma itu mulai ada silahkan Pak Made oke nah kalau secara konsep tadi ya bisa dilatih itu intinya semangatnya bisa dilatih tetapi apapun kan kita tidak bisa dipungkiri ya ada orang yang kalau kita sekarang ngomong bahwa itu genetik itu ya tidak pas tapi kalau kita bilang ada orang yang gampang untuk dilatih ada orang yang relatif mungkin tidak segampang itu untuk dilatih tapi apapun basic dasarnya ya dilatih saja nah mulai umur berapa menurut saya ya mulai kalau bisa mulai dia mengerti dan bisa bicara contohnya anak saya itu bukan saya melatih ya tapi saya coba pakai dia waktu kelas 5 SD itu dia bisa dia lakukan ternyata berdampak bagus juga gitu dan juga kakaknya juga sering saya memang dia kalau menghadapi masalah komunikasi ya kadang malu-malu dia saya coba kasih 3 poin aja dia kok ya pokoknya kamu dapat 3 bagian pertama itu selalu kalau kamu ngomong ini aja pakai nah kedua itu analogi pakai analogi kalau kamu bingung dengan analogi sering-sering bilang contohnya gitu aja kalau saya ibaratkan itu juga lumayan membuat orang lebih gampang mengerti kalau analogi kadang-kadang ada analogi yang sulit kita cari tapi kalau kita bilang ibaratnya begini jadi cepat kita bisa mendapatkan contoh bukan sekedar analogi itu juga lumayan membuat orang lain lebih mengerti sekali lagi saya ulangi jadi secara konsep sekarang genetik kalau dipelajari bisa dipelajari tetapi ada yang gampang diajarkan ada yang tidak segampang itu untuk ngajar dia jadi semangat kita mari apapun basic kita latar belakang kita genetik kita ya sudah mari kita pelajari dan yang penting saya meyakinkan Bapak Ibu jika ini terapkan sangat berdampak tentu perlu latihan dan perlu latihan itu kira-kira Pak San munggu Pak siap saya ini kelihatan banyak kawan disini saya sekarang tinggal menodong aja siapa yang mau sharing siapa yang mau ngobrol mau tanya mau bicara Susana ini murid dari tadi senyum saja saya sungkan silahkan Susana komen boleh tanya boleh diskusi boleh silahkan terima kasih Pak waktunya kalau tema malam ini saya ingat kejadian waktu saya kuliah S1 jaman-jaman tahun 90-an 97-98 gitu jadi waktu itu kita ada namanya kelas besar jadi satu paralel itu dicampur jadi satu sehingga ruangannya itu rame hampir 200 orang jadi ada presentasi pakai zaman itu OHP Pak jadi saya kebetulan duduk di tengah dari tadi teman-teman saya presentasi itu karena gak ada fasilitas naik jadi kelihatan dia ngomong sendiri di depan gak kedengaran ke belakang nah sementara dia ngomong di depan teman-teman ngomong juga di belakang jadi kayak saya mikir kita udah capek persiapkan kemudian kita jaman itu kan Pak masih apa namanya itu belum ada laptop ya kita harus kewarnit untuk ngetik-ngetik gitu jadi tiba lagi giliran saya Pak saya gak mau rugi Bapak yang tahu saya orang Sumatera suara minimal udah kuat ya Pak jadi begitu saya di depan saya suaranya kuat selamat pagi teman-teman jadi masih ada juga yang ngomong saya ucapin lagi sampai semua diam nah jadi dari tadi teman-teman saya yang presentasi itu dibantai pertanyaan teman-teman yang lain jadi saya gak mau dibantai jadi saya bilang gini sekarang giliran saya jadi kalau teman-teman masih ngomong saya gak mulai dengan suara yang khas Sumatera ya jadi diam begitu diam saya blok langsung sekarang saya presentasi kalau ada nanti pertanyaan teman-teman saya gak bisa jawab ada dosen kita yang cantik ini bisa membantu gitu jadi ibu dosennya itu ketawa karena dari tadi gak ada yang ngomong gitu jadi ketika saya berbicara kalau ada yang ngomong saya diam Pak saya diam jadi saya bilang tadi saya sudah bilang kalau anda berbicara anda dulu gitu jadi panjang saya presentasi itu diam dan setelah saya teman-teman yang lain jadi ngomongnya juga mulai kuat mulai kuat menular menular jadi volume suara penting bahasa tubuh penting kemudian intonasi juga harus jelas karena ramegan Pak dari gedung depan sampai belakang itu panjang jadi kayaknya cocok dengan tema malam ini jadi ingat Pak kenangan lama ya lulus S1 tahun 90-an berarti kapan itu ya wih lama banget itu oke lebih dulu saya lompat terima kasih terima kasih lama sekali bersahabat pernah pergi ke Sanghai dengan Pak Johan saudaranya dan bareng-bareng orang banyak ya lalu pernah juga kita mobil banyak pernah dulu malah ikut Pak DMP saya cerita jujur nih satu saat pada saat batch 8 jalan saya tuh telepon Bu Ana Bu aku ini bikin S2 online Bu aku minta tolong dong kirimin lah 2-3 anak buah untuk ikut saya kekurangan mahasiswa gitu eh taunya besok dia yang daftar saya khawatir langsung dogi saya eh gila lu ikut gitu ya pusing saya jadi akhirnya saya telepon Bu Bu Ngawur aja kita kesang hai 5 hari bayar 175 juta ini Anda satu tahun setengah cuma 30 juta jangan berharap terlalu banyak loh saya masih ingat banget ngomong gitu ya 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 Pak tapi ternyata dia tidak pernah komplit walaupun saya tahu di belakang komplitnya banyak juga welcome back to Indonesia Bu ya makasih Pak San makan nasi pecel 25 ribu ya kan silahkan Bu anak boleh siap teman-teman terima kasih Pak Tanadi atas acara hari ini terima kasih Pak Mademuku dan terima kasih teman-teman semua yang hadir malam ini saya gak pernah komplen di belakang sih Pak sejujurnya ya dan saya merasa sampai saat ini memang Institut Asia Program Manajemen Majlis Manajemen ini memang sangat praktikal dan kekinian itu yang harus kita cari bukan senioritas bukan berapa lama kita sudah berdiri tapi berapa besar hasil output yang kita bisa berikan kepada mahasiswa itu yang paling penting baik saya itu mau komentar satu hal tentang Obama memberikan sedikit perspektif ya kan beliau kita jadikan contoh dan kita semua orang menyadari bahwa dia sangat karismatik itu bisa terjadi bukan dari lahir saya kira setuju dengan teori bahwa karismatik itu bukan dari lahir tapi dibentuk khusus untuk Obama kalau kita tahu mengapa itu dibentuk mengapa bukan dari lahir kalau kita baca tentang sejarah hidup Obama saya membaca buku buku Obama kan ada best seller kan itu beliau itu lahir kita tahu semua dia dibesarkan oleh single parent dan dia memang juga dilahirkan dari seorang ibu yang pembelajar ibunya juga memang suka membaca suka bercerita jadi dia sudah dapat resapan-resapan kalimat bahasa yang baik sejak dia kecil pertama kedua dia sekolah akhirnya akan menjadi lawyer dan setelah dia lulus sebelum selama dia jadi lawyer sebelum dia lulus jadi lawyer di Harvard Harvard Law School dia ini kepala editor bayangin kepala editor majalah law di Harvard kita tahu Harvard law school kan number one di dunia nah dia editornya gitu loh editor kepala yang menerbitkan majalanya Harvard bisa dibayangkan kan editor itu selalu mengoreksi memperbagus kalimat jadi pelatihan Obama itu sejak dia lahir dia dibesarkan ibunya dia masuk kuliah Harvard Law School dia jadi kepala editor gitu loh setelah itu dia lulus dia itu jadi lawyer bukan lawyer major acquisition business finance yang kata-katanya sangat terbatas dengan kaedah-kaedah yang pakem dia bukan itu tapi dia adalah lawyer untuk hak asasi manusia dan kasus-kasus sosial sosial bayangin ya kasus sosial itu kan sangat heterogen ada orang yang mungkin ditindas ada yang masalah rumah tangga ada macam-macam jadi dalam menjadi mediator untuk kasus-kasus sosial bahasanya pasti sangat berkembang kedua empatinya warmnya pasti sangat berkembang karena kita melayani orang-orang susah kalau melayani orang susah dengan tanpa kesabaran tanpa mendengarkan tanpa empatiti tidak mungkin berhasil nah setelah itu beliau tugasnya dia karirnya menjadi senator menjadi senator dia mau berkarir politik dia setelah berhasil di lawyer kasus sosial dia menjadi senator tapi gak gampang jadi senator kalau bapak ibu baca ceritanya dia orang kulit hitam dari Illinois dia itu disitu cerita loh dia untuk ngumpulin masa itu satu persatu jadi pertemuan dia pertama dengan pengikutnya ketika dia udah jalan 3 jam ya sampai sana yang datangnya cuma 10 orang dia itu bapak-bapak tua ibu-ibu tua gitu loh tapi dia tidak menyerah dia kumpulin-kumpulin sampai orang yang seperti tadi kita lihat di video satu staksion dengerin dia itulah Obama jadi apapun yang kita lihat orang hebat dia karisma dia hebat sebenarnya komposisinya dua memang harus ada kompetensi yang sudah dia bangun sejak dulu dan ada empati ada warmness yang dia bangun sejak dulu dan ini membungkus pertanyaan dari Pak Rafael mana nih dilahirkan atau diciptakan dan sejak kapan anak harus diajarkan jawabannya adalah sejak dia lahir karena kita sudah tahu dari Pak Tandari teori yang Q itu bahwa sebenarnya untuk menghasilkan karisma itu dua komponen kompetensi dan empati dan warm kompetensi dan warm itu bisa diajarkan sejak lahir jadi yang lebih gampang saya kompetensi dulu diajarin karena warm itu kan faktor sosial perlu waktu kompetensi kan bisa di drill kalau sosial faktor sosial seperti warmness itu perlu waktu jadi kalau kita punya anak kita geber dulu kompetensinya sambil kita geber juga pasti warmness nanti dengan bertumbuhnya dia dia sudah punya dua itu yang merupakan komponen dari kasi mati karena tanpa kompetensi orang tidak mungkin bisa berbicara dan dia akan sulit juga Pak untuk menghafal 10 10 cara tadi apa yang tadi ini apa ya waduh gak punya kompetensi dasar itu sulit untuk belajar kalau sulit belajar tidak mungkin karismatik tambahan dari saya Pak terbikin terima kasih jadi saya tahu rahasianya kenapa Obama jadi karismatik soalnya pernah makan nasinya Jakarta pernah makan baso juga Pak yang kedua yang menurut saya menarik itu Jokowi dulu di awal itu sama sekarang kalau Anda lihat sudah langit bumi karismanya naik dengan sangat hebat menurut saya menarik banget harus dikagum oke by the way ada sesuatu yang menarik dengan AI artificial intelligence saya punya iklan saya kalau Anda lihat iklan kita kalau Anda lihat gambar kita ini saya pernah iklankan dua kali di Instagram berbayar dan gak boleh kenapa gak boleh karena ada wajahnya Jokowi dikira kita iklan politik saya baru tahu juga kenapa gak boleh karena dianggap punya iklan politik gak boleh karena iklan di Instagram Anda mengiklankan wajah Anda itu gak boleh kalau gak nanti terlalu banyak iklan politik dianggap politik jadi menarik itulah kesalahan AI jadi AI gak ngerti bahwa ini pembelajaran tentang karisma oke terima kasih banyak Bu Ana saya ingin menjawab dulu di online sesudah ini saya akan lari ke Bu Fatmawati kebetulan disini ada Pak Natalis mumpung nembak ini case pertama kita seorang mahasiswi mengajak suaminya untuk ikut kuliah ini kan keren saya selalu tidak melepaskan kesempatan untuk jualan jangan khawatir sebentar ini ada pertanyaan yang menarik Pak izin tanya Pak San dan Pak Made itu golongan darahnya apa kita semua tahu Pak San dan Pak Made itu golongan darahnya jelas T trainer jelas T jadi trainer jadi golongan darah kita T apa yang bisa ditalenta sebagai seorang leader golongan darah T gak selalu bisa diajari jadi seorang leader yang pasti bisa jadi seorang trainer tapi di luar jok itu golongan darah itu menurut saya A, B, A, B ataupun 0 semuanya apa namanya bisa jadi gak ada hubungan saya gak percaya bahwa golongan darah A atau B itu mempunyai karakter tersendiri saya jawab dulu yang gampang-gampang dijawab yang kedua ini Aji Tono dia bilang Cicero orator terkenal pernah berkata in an orator the acuteness of logician and the wisdom of philosopher the language almost of a poetry kayak puisi the memory of a lawyer apal terus lawyer the voice of tragedian seneng susah seneng segala macam the gesture almost like the best actor is required dibutuhkan nothing therefore is more rarely found among mankind than an orator nah ini juga zaman dulu itu orator itu terkenal jadi orang politik jadi apa bisa ngomong itu jadi sesuatu yang kunci banget jadi ini komen aja yang menurut saya komennya cantik terima kasih Pak Aji sebenar saya jawab dulu sudah itu kita diskusi because karima is built upon and suppose it must be disease of Venice apakah bisa hilang apa tidak karisma itu saya bilang kebanyakan tidak kebanyakan tidak walaupun mungkin aja bisa dalam kondisi yang sangat ekstrim mungkin aja bisa karena orang itu mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya tetapi secara umum menurut saya tidak karisma dalam sejarah banyak dimiliki oleh para tokoh dunia baik yang positif Obama Ronald Reagan ataupun yang negatif saya setuju saya setuju orang berkarisma harus dapat dipercaya pembicaranya sama dengan tingkah lakunya talk the talk talk the work saya setuju banget tapi tidak selalu yang negatif itu tidak berkarisma justru yang negatif itu sering berkarisma kalau Anda tahu historinya Hitler saya tidak suka sama Hitler itu orangnya pendek kecil tapi kalau orang kelihatan dia kayak berkarisma banget menimbulkan gairah semangat menurut saya yang dipakai oleh Hitler salah satunya adalah sentimen sekelompok orang Jerman yang dibangunkan dianggap Jerman itu yang terbaik terhebat dan segala itu yang dia bangunkan sebagai salah satu landasan untuk membuat dia menjadi lebih apa namanya lebih karismatik oke saya sudah selesai saya tadi janji saya lempar ke Fatmawati Francisca Pak Natali sudah ngitung ini saya ini terima kasih Pak Tanadi sesi hari ini seperti biasa ya selalu sangat menyenangkan jadi walaupun saya sudah lulus ketika memang ada acara untuk open lecture saya selalu sempatkan waktu untuk ikut karena selalu memberikan nilai tambah buat saya nah berbicara tentang sesi hari ini yang paling berkesan buat saya adalah memang seorang pemimpin atau seorang yang karismatik itu memang harus ada kompetensinya itu saya mengalami sendiri ya kalau ketika kita diminta untuk berpresentasi di depan ketika kita tidak punya kompetensi atau kita tidak punya knowledge-nya itu tidak bisa kita menyampaikan pendapat kita atau tidak bisa menyampaikan sesi kita dengan yakin nah ketika kita tidak tidak yakin itu bicaranya delivery-nya juga tidak akan lancar gitu jadi otomatis itu saling menyambung tapi menurut saya kalau kita memang punya kompetensi dan ada isinya kita bisa menyampaikannya dengan lancar otomatis karisma itu akan kelihatan juga gitu dan saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Nadi dari Pak Made dan dari Ibu Ana tadi bahwa karismatik itu bisa dipelajari dan ya bisa dibangun bukan diciptakan atau bisa bukan datang ketika memang dilahirkan langsung ada begitu ya karena Ibu Ana paling tahu saya itu orangnya sangat pemalu Pak waktu awal saya masuk di Mentari kalau Ibu Ana tidak selalu memberi saya kesempatan untuk maju atau mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi yang lebih tinggi lagi saya tidak mungkin ada seperti saat ini karena Mentari Group adalah perusahaan pertama saya masuk ketika saya sudah lulus jadi Ibu mungkin masih ingat ya Ibu saya ketika datang itu sangat pemalu penampilannya juga sangat tidak tidak mendukung untuk dunia kerja dan terus dididik dan terus dibimbing oleh Ibu Ana didukung terus bahkan untuk kuliah pun itu kan karena dari ya afirmasi dan juga testimoni yang diberikan oleh Ibu Ana sehingga saya yakin untuk bisa ikut ini dan ketika saya merasakan manfaatnya saya juga mengajak suami saya untuk ikut merasakan manfaatnya begitu itu Pak dari saya terima kasih thank you thank you Bukat Mawati Francisca jadi kita punya kes suami istri kita juga punya kes kedua suami istri kalau saya tidak salah ingat lalu ada kakak adik berkuliah bersama ada ayah dan putrinya kalau kakak adik itu salah satunya kawan kita katanya didakwa sebagai peserta paling cerewet ini sahabat baik saya dari jauh Pak Vincent ditahan dulu sebentar saya kasih Pak Natalis Sinulingga ini dia sedang kuliah S2 lain kalau saya tidak salah ingat kuliah lagi saya juga heran tahu-tahu dia bilang Pak San aku baru mendarat waktu saya lihat dia sudah di luar negeri Eropa lagi ikut dengerin kuliah Pak Ren silahkan Pak salam hormat malam Pak Tanali thank you Pak Tanali silahkan Pak Natalis suatu kehormatan ya Pak bisa ikut saya akan memberikan sedikit penelan kenapa sih sebenarnya selain apa namanya rayuan dari istri dan sebenarnya yang yang menjelaskan adalah saya sih menganggap istri ini apa sebenarnya jadi adik mengatakan teman hidup pasangan hidup saya tekankan sekali lagi bahwa kita ini partner hidup jadi kestaraan situ ada jadi memulai kuliah juga adalah barengan sebenarnya jadi ayo kita kuliah S2 itu di Asia sebenarnya ayo sama-sama tapi saya sedikit egois di waktu itu saya harus lebih ke latar belakang saya jadi di tahun 2021 untuk sejarah itu ya itu saya mengambil master accounting ya master accounting itu sambil di ya di perusahaan juga sedang gecer-gecer ya IPO bisa dibayangkan seorang accounting yang terus IPO begitu ketat waktunya tapi tetap mencoba menjalani itu sebenarnya dengan mengatakan manajemennya kemudian setelah selesai IPO ini waktu saya masih banyak masih banyak ini tapi lihat wah istri sudah mulai selesai saya kembali lagi oke saya akan ambil lagi gitu ya jadi begitu ketatnya saya tidak ingin waktu itu terbuang gitu ya jadi saya ambil lagi selain dari peralasan pribadi sebenarnya bahwa saya ingin satu alma mater dengan istri saya sebenarnya pertama sebelumnya ya sebelumnya di IPB saya ambil sertifikat di IPB itu dulu tahun 2019 gitu ya kayaknya sih kurang asrek aja gitu kurang asrek makanya dengan ada S2 ini saya coba di Asia jadi sebenarnya di S2 yang itu saya juga belum wisuda tapi saya tetap ikutin juga disini mudah-mudahan barengan nanti wisudanya pakai dua topi Pak kiri kanan wisudanya bareng dua topi oke Pak Natalis terima kasih banyak saya paling seneng kalau lihat pembelajar pembelajar gila ini luar biasa sekali oke saya kasih waktu ke Pak Vincent Lim ini juga orang hebat juga jangan dilihat rambutnya kayak gitu silahkan Pak Vincent terima kasih selamat malam Pak Ternadi Pak Mademukut dan sahabat saya Pak Haji Haji Mabur udah doain belum nih di depan kabah nih oke oke saya sedikit mau ngambil sudut perspektif untuk horizon yang lain ya tadi dari paparan Pak Ternadi Pak Mademuku dan sedikit opini dari Ibu Hana Rimba masalah kompetensi dan WOM gitu ya kalau saya dulu sering diajarkan bahwa kita ada tiga C gitu loh 3C satu kompetensi yaitu kompetensi tadi kedua karakter nah tapi dua itu sebenarnya gak cukup kenapa yang ketiga itu penting chemistry nah jadi artinya kita harus ada connected we need to connected with the audience with the people gitu loh jadi ada engagement dan kita merasa related gitu loh banyak sekali dalam beberapa hal ya misalnya orang ini jago ya kompetensinya tinggi loh humornya keren terus segala orangnya sangat trustworthy tapi gak gak menarik kenapa gak ada kekiniannya dan gak ada konektifitasnya gitu loh nah kita misalnya kalau tadi kita bicara pemimpin-pemimpin politik yang hebat Barack Obama Pak Ade Jokowi gitu loh saya mau sedikit cerita kalau boleh tentang seorang anak muda yang luar biasa gitu ya yaitu pendiri Tokopedia William Tanujaya dia berangkat ke Jakarta itu kuliah di universitas swasta itu dengan pas-pasan papanya cuman bilang kamu dua semester sisanya kamu cari duit sendiri dia jadi penjaga warnet pada saat itu dan setelah dia penjaga warnet dia dapat ide bisa jualan nih sebenarnya kalau di internet nih bisa dihubungkan ke beberapa tempat di Indonesia jual idenya ke pamannya gak percaya jual beberapa ide ke perusahaan-perusaha ditolak terus nah satu saat mulai pamannya kesian diberikan modal gitu nah itu mulai ada pergerakan pada saat orang belum bicara startup ini Pak Tanujaya ini Pak William Tanujaya ini udah ketemu dengan investor-investor dengan orang Amerika dengan orang Singapura dengan orang Jepang dengan orang Eropa ditolak semua kenapa bahasa Inggrisnya hancur gitu loh jadi kita tidak faham apa kamu berbicara tentang bisnis konsep apa aku gak ngerti gitu loh tapi sehirnya waktu akhirnya ada satu pihak luar negeri yang tanam duit yaitu orang Korea kenapa karena dia bahasa Inggrisnya ngerti orang Korea juga gak gitu ngerti sama-sama bisa ngomong bahasa Inggris tapi percaya dengan konsepnya apa yaitu connected bahwa dunia itu berubah gitu loh bukan masalah kompetensi untuk meyakinkan tidak Wong bahasa Inggrisnya juga parah gitu loh yang terjadi adalah sekarang kita lihat gitu loh Pak William Panujaya ini kalau kita lihat ke CNBC diwawancara di Singapur diwawancara di Hongkong bicaranya cakep banget gitu loh bahasa Inggrisnya itu very structured vocabularinya diksi-diksinya itu sangat kaya pandangan bisnisnya sangat wise bagaimana dia mengkolaborasikan timnya gitu dulu cari anak-anak muda untuk bergabung ke Tokopedia bikin booth bikin stand orang pada lewat doang gak ada yang mau daftar bikin lagi yang nyangkut cuman lima sekarang Tokopedia setiap hari minima itu ada seribu orang yang daftar jadi saya hanya cuman menambahkan mungkin ya bahasa masalah kompetensi masalah warm atau character mungkin kalau kita tune up sedikit dengan connection itu mungkin lebih ciamik itu aja sedikit komentar dari saya terima kasih sebenarnya thank you Pak Vincent keren banget terima kasih banyak ini teman-teman ini sedang saya ini saya ini minggu 2-3 minggu lalu barangkali ya lagi di Jakarta bareng sama Bu Armen tiba-tiba tiba-tiba dia bilang Pak San ayo Bet 9 mau bikin buku katanya Pak Vincent sudah approve bayangin kalimatnya begitu Pak Vincent sudah approve waduh gila Pak Vincent approve saya bilang ayo deh bikin jadi langsung pada saat itu di pesawat kebetulan Armen di sebelah saya kita berempat akhirnya saya ambil kertas kuning saya corek-corek siapa saya mau ngomong di Bet 9 waktu mendarat selesai Pak Armen bilang oke saya kirim ke teman-teman jadi intinya teman-teman Bet 9 ini akan membuat buku semuanya adalah mahasiswa Bet 9 lalu membuat buku bukunya akan terbit dua bulan lagi wah keren tadi pagi saya masih bingung nyari percetaan mau memencahkan izinnya sudah 50% menulis anak-anak wah katanya Armen sudah 50% Pak ya jalan kebut jadi terima kasih banyak Pak Vincent dan teman-teman Bet 9 yang sudah meluangkan waktu mau menulis ini buku pertama kelahiran S2 Institut Asia tentu buku keduanya akan segera keluar juga nanti ada Pak Apgan ada Pak Made Kertayasa Bet 8 gak mau kalah dia bilang gila apa kalah Pak Bet 9 kira-kira gitu lah ya ini membakar semangat teman-teman ya membakar semangat terima kasih Pak Vincent thank you Pak semuanya oke saya jawab ini pertanyaan untuk Pak Made dari online ya bagaimana tanggapan Pak Made seseorang yang terlahir dari kalangan Ningrat dan menjadi pemimpin walaupun yang bisa jadi walaupun dari sana tapi gak punya karisma silahkan Pak Made Anda dianggap Ningrat karena ada Dewanya di depan nah kalau kita lihat bahasan tadi ya yang membuat orang berkarisma atau bagaimana dia punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain di sana ada kompetensi ada koneksi yang tadi ya juga ada ada cara dia empati yang membuat dia menjadi hangat sama orang gitu ya kemudian ada teknik-teknik dia pakai saya yakin kalau diskusi lagi akan banyak sekali mungkin yang ditemukan lagi yang bisa membuat hangat akan muncul lagi nah artinya banyak faktor nah sekarang kalau misalnya seorang Ningrat tergantung wilayah menurut saya Pak kalau di Bali itu Ningrat itu entah gimana ngomongnya caranya dia sudah ada faktor untuk membuat terutama di Giyanyar Pak di saya ini terbukti betul ya saya punya Bupati dulu memang saya maaf karena kutip sedikit ya saya tidak bilang kompetensi lah ngomongnya cara ngomongnya lah santai banget dan begitu beliau muncul jadi Bupati pokoknya kita mau pilih beliau pokoknya kami mau pilih beliau pokoknya kamu tahu sebagai rasa hormat kami nah ini ini kan unik nah maka tentu supaya daya pengaruhnya jauh lebih besar bayangkan kalau sudah Ningrat punya kompetensi ketemu orang humble dan hangat kemudian mempelajari teknik-teknik 10 itu lagi itu kan kuat banget gitu kira-kira tetapi intinya faktor Ningrat terutama di tempat kami itu juga memberikan dampak dan seberapa persen nah itu yang kita enggak tahu itu kira-kira terima kasih saya lari sebentar ya ini pada kawan saya Abdul Latif ngasih komen Hitler itu sadar kamera kalau bicara kameranya dari bawah agar terlihat gagah walaupun dia kecil dan juga dia punya hal yang unik yaitu apa namanya kumisnya yang secoret saja oke ini komentar yang cukup menarik dan dia juga menulis ini Abdul Latif ada dua hal yang membentuk orang genotif dan fenotif genotif itu genetik fenotif itu apa namanya bentukan kesempatan atau sekelilingnya ya adaan sekeliling kedua hal itu penting tapi sepertinya nasib juga juga domain bagaimana pandangan Pak San dan Made tentang nasib nah ini saya dulu baru Pak Made boleh nambahin menurut saya luck kalau saya mengambil luck jangan bilang nasib luck itu saya punya seminar how to increase your luck factor bagaimana meningkatkan luck factor Anda ada orang yang dari kecil hoki ada orang yang dari kecil sial terus tapi menurut saya itu interrelated dengan perilaku dan keyakinannya jadi harus kita membangun supaya orang itu mempunyai kesempatan punya luck atau hoki yang lebih besar mungkin itu lebih penting apakah bisa dibetulkan bisa walaupun mungkin juga tidak selalu tapi bisa mungkin itu cari kan saya saya lompat aja karena waktu saya lompat aja saya minta maaf karisma seseorang apakah dapat hilang karena adanya fitnah atau lengser dari posisinya bisa bisa berkurang tapi secara umum tidak bisa tapi secara umum tidak karena biasanya kamu pernah lihat ya seorang satpam aja kelihatannya berkarisma sering saya lihat orang yang jabatannya rendah tapi berkarisma jadi tidak karena jabatannya tapi kalau karena fitnah mungkin bisa apakah karisma pemimpin dapat menjadi pengganti kekurangan kompetensi nah menurut saya jawabannya iya dan tidak maksudnya dalam batas tertentu itu akan mempengaruhi orang merasa dia bisa tetapi ketika kebutuhan kompetensi itu menjadi real yoka iso yoka iso meski kamu ngomongi kayak apa kalau kamu tidak bisa membenahi Jakarta yoka bagus Jakarta ini tetap hancur itu kira-kira gambaran saya saya tidak menuduh siapapun saya cuma cerita saja jadi itu mungkin gambaran saya jadi tidak bisa kompetensi harus betul-betul ada kompetensi harus betul-betul ada apa namanya walaupun kadang-kadang dari sebagian poin masih bisa sedikit banyak tapi kalau mau banyak sekali warm atau kekarisma itu menggantikan kompetensi tidak bisa mungkin itu apakah karisma menentukan kesuksesan seseorang tidak selalu tapi membantu lebih mensukseskan seseorang tidak selalu karisma itu satu-satunya jalan yang membuat kita menjadi sukses tetapi dia akan membantu Anda lebih sukses ini kira-kira jawabannya begitu oke saya tepat jam 9 mungkin kalau ada satu-dua komen lagi boleh jadi reviewnya sudah ada saya menuduh saja menuduh jadi Pak Abdul Ghani silakan Bapak dikasih kehormatan untuk sedikit berbagi karena baru kembali dari Tanah Suci mungkin sharing-sharing sedikit dengan kita saya yang diteritai dulu Pak ada sebuah masjid yang payungnya banyak saya belum tahu gambarannya Pak mungkin sedikit sharing oke terima kasih Pak San terima kasih atas doa dan perhatiannya teman-teman sekalian nah ini saya senang di S2 Asia ini saya ketemu dengan the sweetest communion jadi heterogen kita tidak mendikotomi men-silo-silo berdasarkan Sarah tetapi banyak hal yang saling berbagi dan semuanya hampir humble humble semua rendah hati tetapi ilmunya tinggi-tinggi tadi saya juga sebenarnya ingin komentar waktu Pak Vincent belum komentar ini seperti yang disampaikan oleh kawan saya itu capability kemudian karakter sama terakhir adalah chemistry kemarin beliau baru diskusi atau baru memberikan nasihat kepada saya tapi memang tadi terkait dengan pertanyaan mengenai saya setuju dengan Pak San bahwa ketika ada pertanyaan apakah karisma itu bisa dibentuk atau lahir dari awal itu saya setuju yang kedua jadi bisa dibentuk dan saya sangat-sangat percaya dengan apa yang sering saya katakan mungkin teman-teman pada Boston we are what we repeatedly do excellent then is not an act but a habit dan kalau kita tidak punya komponen-komponen karisma nah ini S2 Asia membantu ini loh ilmunya tinggal nanti dipraktekkan itu saya senang dengan S2 Asia karena apa di samping ada akademisi yang katakannya theoretically speaking tetapi disitu ada prakteknya juga dan setelah praktek kita suruh meripit repit repit Pak Tanandi sering mengatakan coba satu-satu karena karena teori aja enggak ini nah dan kalau kita belum punya karakter yang sudah diajarkan di S2 Asia tadi komposisi daripada apa yang membentuk karisma kapabilitas kemudian charming kehangatan itu ya if you if we don't have it yaitu karakter daripada membentuk karisma ya you like you act gitu loh kamu kerjakan dulu seperti orang yang kita lihat itu berkarisma seperti Pak San atau Pak Mademuku dan kalau itu diulang-ulang ya pasti itu akan membekas juga jadi saya setuju bahwa karisma itu bisa dibentuk itu saja Pak Tanandi terima kasih thank you thank you thank you thank you saya tadi kelihatan Pak Ahmad Rifai ini juga salah satu pembicara kita nanti pada tanggal 22 Juli jarang ngomong tapi saya tahu dia jagoan ngomong terutama di dunia online ayo Pak silahkan komen Pak terima kasih Pak San luar biasa malam ini saya dapat pencerahan banyak nih dari Pak San jadi bagaimana supaya dapat bisa berkarisma ternyata kompetensi dan warm itu ya Pak San tapi saya ada sedikit pertanyaan boleh ya Pak San sambil boleh tidak apa-apa apakah karisma itu bisa diwariskan ya Pak San jadi jadi maksudnya dia punya anak Anda harus mengajari anak Anda kalau Anda ajari bisa jadi maksudnya gini karisma ayahnya atau karisma ibunya sehingga persentase gitu Pak San misalnya 10% dari dari apa dari dini sendiri dan tambahan dari warisannya saya saya merasa begini Pak Pak Ahmad Rifai saya merasa karena orang itu ayahnya berperilaku seperti itu sadar atau tidak dia berperilaku mirip dengan orang tuanya sehingga dia juga memiliki karisma karena dari perilaku yang dia lakukan mirip dengan orang tuanya orang menganggap bahwa orang menganggap bahwa oh enggak itu warisan sebetulnya enggak karena habit sehari-hari kadang-kadang ada orang bilang oh itu Bapak pedagang anak pedagang karena di meja makan ngomongi cuan doang gitu ya jadi otomatis kerjaannya ya bisnis gitu ya kalau pulang dari kerja Bapakku ngomongi ngajar pendidikan saya jadi guru jadi tanpa sadar Bapak perhatikan orang sih Bapak dokter gigi anaknya jadi obat dokter gigi juga kan enggak mungkin Bapak dokter gigi anak itu kanker gaji enggak mungkin jadi Anda lihat sebenarnya apakah itu apakah itu DNA pertanyaan saya apakah seorang dokter itu anaknya punya DNA dokter ya enggak tapi karena tiap hari ngomongnya tentang obat tentang sakit tentang apa tanpa sadar dia mengikutinya kira-kira gitu jadi disini ada Pak Made Kertayasa ada Pak Abdul Ghani ada Bu Anna ada Pak Ahmad Rifai ini semua adalah pembicara kita pada tanggal 22 Juli nanti ada beberapa yang enggak ada jadi menarik menurut saya jadi teman-teman ke Asia ini yang menarik sebenarnya adalah orang-orangnya keren-keren semuanya punya darah pembicara ini yang disini kelihatan saya yakin satu kali tinggal dipanggil aja Tarikan suruh ngomong pasti cos ini Ibu Tere sudah memantau siapa yang next bisa ini Pak Agus Subagio wah keren banget coba disuruh ngomong soal arum jeram luar biasa Anda bisa terpesona saya dulu dibilangin orang Pak itu namanya asbak saya bilang sungguhan tak kok ngawur aja kamu ngomong eh ternyata dia yang ngomong Pak panggil saya asbak waduh jadi sungkan saya ya jadi ini kawan baik saya juga ya ayo Pak asbak comong ayo Pak ditodong dulu ini jarang-jarang keluar suaranya sekarang silahkan Pak Agus baik terima kasih Pak dan seluruh peserta jadi intinya siapapun yang ada di seputaran Institut Asia itu memiliki energi positif nah itu ya ya terus terang awal mula saya dikenalkan oleh Pak Ghani tadi pagi saya offline ketemu di Jakarta sekarang ketemu di sini di online hati-hati loh dikenalkan jadi ibaratnya membangkitkan istilahnya kalau orang bilang apa ya orang Jawa buto gitu ya kan raksasa gitu ya yang lagi tidur tidur selama puluhan tahun terus kemudian ada seseorang yang lemah-lembut namanya Pak Ghani mengajak saya di titik-titik orang Jawa bilang ayo Pak Agus belajar lagi meskipun sudah hampir pensiun belajar lagi eh keterusan akhirnya berkat itu tadi kembali dalam konteks ya situasi gebunen height jadi situasi yang ada di sekitarmu itu akan membawamu ke arah mana kamu akan melangkah seperti itu saya percaya itu sehingga tak kalah jiwa kita atau lingkungan kita lingkungan yang baik tentunya kita akan menjadi lebih baik lagi intinya seperti itu dan saya bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang baik orang-orang istimewa di Institut Asia ini yang akan mencerahkan istilahnya bagaimana saya nanti akan menunjuk terbang masa purna tetapi lebih cerah lagi dari apa yang saya alami selama ini itu sih dari kami Pak terima kasih terima kasih terima kasih banyak saya agak khawatir Pak Rafael sudah sampai Medan atau sampai mana videonya sudah kameranya on lari lari halo siap teman-teman apapun kita menghargai waktu teman-teman sekalian kami berterima kasih atas segalanya Pak Made satu menit lalu saya satu menit lalu kita close share silahkan Pak Made oke pertama terima kasih teman-teman atas apa namanya sharing ini dan saya hanya ingin meyakinkan bahwa memang sangat terbukti apa yang sudah kita sharingkan tadi jadi saya berharap teman-teman coba saja mulai yang mana dulu misalnya jadi pelan-pelan itu diulangi lagi saya yakin itu akan berdampak besar pada kemajuan atau kesuksesan kita saya kira gitu Pak San terima kasih sebuah kehormatan dan sebuah kebahagiaan bisa kumpul-kumpul di sini ya kita harus sering-sering bikin acara seperti gini ya ketemu Pak Vincent ketemu Pak Agus ketemu Pak Ahmad Rifai ketemu Pak Abdul Gani kita bisa bicara dengan Susana Tarigan dengan Bu Anna Pak Made dan teman-teman semuanya ini belum belum video semua kalau nggak keberatan yang masih bisa video on video on di foto yuk Panitia foto foto-foto Ono Iwan Setiawan ada siapa yuk yang bisa lu ini ada Mikhail Mikhail selamat malam ketemu di Jakarta ini kapan itu ya silahkan ini juga orang nggak kelihatan saya tahu-tahu Pak saya muridnya ngomong-ngomong ternyata orang terkenal juga orang yang dihormati teman-temannya bilang wah keren-keren murid kita gila gitu ya terima kasih Pak Mikhail terima kasih salam hormat ya oke teman-teman tukang foto Bu Yeni tukang foto kita foto suruh sebentar lalu wah itu ada Pak Wasito Adi ini juga pembicara kita untuk yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih Pak Wasito terima kasih banyak saya barusan melihat nge-browse ya saya kelihatan banyak kawan-kawan di sini terima kasih banyak terima kasih sudah hadir ada Bu Inge ada banyak teman-teman yang sudah hadir oke sekali lagi terima kasih teman-teman tepat pukul 21.11 waktu Indonesia bagian barat mari kita bersama-sama menutup acara ini sampai ketemu pada kuliah-kuliah buat yang sudah lulus ingat tanggal 22 dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore tengah ada ada lunch ya dan tapi di luar itu kita non-stop dengan teman-teman sebagai pembicara kita coba untuk disukseskan acara itu kalau sudah jalan next-nya setiap 6 bulan kita bikin dengan pembicara yang berbeda ataupun sebagian sama terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang tertarik bisa kuliah di Institut Asia mari ini kita menghilang bersama 5 4 3 2 1 selamat menikmati selamat menikmati